Dasar Wanita Kejam Kabar angin Pemuda berbaju ungu itu gemetar baik secara fisik maupun mental Dia menatap Lu Hong dan berteriak histeris sambil menahan rasa sakit Untuk menghadapi sampah sepertimu, tentu saja aku harus menggunakan cara yang ekstrim Lu Hong mencibir Jalang, tunggu saja, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi Tidak akan ada tempat bagimu di zona kedua Pemuda berbaju ungu memandangnya dengan kebencian dan berbalik untuk berlari menuju pintu Aku belum mengatakan apapun, beraninya kamu pergi Mata Lu Hong dingin, dia melangkah ke depan pemuda berbaju ungu dan menamparnya Tamparan Pemuda berbaju ungu itu ditampar dan dihantam meja teh di sampingnya Dengan sedikit retakan, meja tehnya hancur Darah muncrat dari mulutnya, separuh wajahnya bengkak seperti kepala babi Dentang Tapi tiba-tiba Pintunya diketuk hingga terbuka Pemilik menara bunga wangi bergegas masuk dengan cemas Ketika dia melihat darah berserakan di lantai dan kondisi menyedihkan pemuda berbaju ungu itu, wajahnya berubah warna Dia menatap Lu Hong dengan kaget dan marah dan berteriak Apa yang kamu lakukan terhadap Tuan Kota Muda? Tidak banyak, aku hanya melumpuhkan kejantanannya Lu Hong berkata dengan ringan Apa? Pemilik menara bunga wangi terkejut Dia memandang pemuda berbaju ungu yang terbaring di lantai dan melolong kesakitan Wajahnya pucat Penguasa kota hanya memiliki satu putra Dia biasanya memperlakukannya seperti harta karun Jika penguasa kota mengetahui bahwa Tuan Kota Muda dihancurkan di menara bunga wangi Dia, pemilik menara bunga wangi, juga akan menderita Aku tidak bisa membiarkan perempuan jalang ini pergi Pemilik menara bunga wangi terkejut Dia tiba-tiba mendonga dan menatap Lu Hong seperti binatang gila Jika wanita ini lolos, dia tidak akan bisa mempertahankan nyawanya, apalagi menderita Ledakan Dia melangkah keluar dan menekuk kelima jarinya seperti cakar elang untuk meraih lengan Lu Hong Hah! Lu Hong mendengus dan hendak menyerang Tapi saat ini Sosok putih muncul di depan Lu Hong begitu saja Itu adalah Qin Fei Yang Cahaya dingin berkedip di matanya saat dia mengulurkan lengannya dan meraih pergelangan tangan Tuan Rumah Retakan Segera setelah Dia hanya menggunakan sedikit kekuatan Dan teknik Tuan Rumah hancur, menyebabkan darah mengalir keluar Rasa sakit yang menyayat hati menyebabkan Master Menara menangis kesakitan Bagaimana situasinya? Pada saat ini, para tamu di aula utama dan berbagai kamar pribadi semuanya melihat ke ruangan tempat Qin Fei Yang dan yang lainnya berada dengan bingung Sebelumnya, itu adalah teriakan Tuan Kota Muda, dan sekarang adalah jeritan Tuan Menara Siapa yang melakukan pembunuhan di ruangan itu? Siapa yang punya nyali? Seseorang harus mengetahuinya Entah itu gubernur Kota Muda atau pemilik Menara Bunga Wangi, mereka berdua berada di puncak piramida di distrik kedua Siapa yang berani menyentuhnya? Semua orang penasaran, tapi tidak ada yang berani naik Namun, kabar tersebut sudah menyebar Semakin banyak orang bergegas menuju rumah Wangi Bunga Termasuk para penjaga Kota S Di dalam ruangan Mengenai kemunculan Qin Fei Yang yang tiba-tiba, Ope awalnya sedikit bingung Tapi setelah melihat wajah asli Qin Fei Yang, dia benar-benar melupakan rasa sakitnya dan bertanya dengan heran, mengapa kamu ada di sini Qin Fei Yang melirik Lu Hong dan berkata sambil tersenyum, karena dia ada di sini, tentu saja aku juga ada di sini Apa? Wajah Ope berubah, dan dia memandang Lu Hong dan berkata dengan muram, kamu benar-benar komplotannya Lu Hong meliriknya dengan jijik, lalu menoleh ke arah Qin Fei Yang dan bertanya dengan takut-takut, kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Karena dia, Qin Fei Yang pasti tidak akan bisa terus mengintai Gadis bodoh, kamu telah diintimidasi oleh mereka Aku tidak sabar untuk marah Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Di masa depan, jika kamu bertemu bajingan seperti itu lagi, lakukan saja Jika langit runtuh, aku akan membawakannya untukmu Kata Qin Fei Yang Lu Hong merasa hangat di hatinya Sekarang, perasaan di hatinya semakin jelas Yang satu dewasa, mantap, dan bertanggung jawab Yang lainnya mengandalkan ayahnya untuk melakukan kejahatan Mereka berdua masih muda, tapi kenapa perbedaannya begitu besar? Saat mereka berdua sedang berbincang, tuan rumah dari rumah bunga wangi berjingkat menuju pintu Empat bulan yang lalu Pertempuran antara Qin Fei Yang dan penguasa kota telah menyebar ke seluruh distrik kedua Jadi dia secara alami mengetahuinya Bahkan penguasa kota dari sekte pertempuran bintang 9 bukanlah tandingan kelompok orang ini Apalagi dia, sekte pertempuran bintang 2 Karena itu, dia memanfaatkan waktu ketika Qin Fei Yang dan Qin Fei Yang sedang berbicara untuk menyelinap pergi Namun, meskipun Qin Fei Yang dan Qin Fei Yang sedang berbicara, mereka tetap memperhatikannya Melihat pintunya sudah dekat, Ope siap untuk segera keluar Tapi tiba-tiba, Qin Fei Yang menatapnya dan terkekeh, ingin pergi Aku akan memenuhi keinginanmu Begitu dia selesai Niat membunuh muncul di matanya saat dia mengambil langkah ke depan dan menamparkan bagian belakang Ope Ah! Dengan teriakan, Ope itu terlempar, darah mengucur dari mulutnya Bang! Retakan! Pada akhirnya Seperti meteorit, dia mendarat di lobi Beberapa kursi dan meja hancur berkeping-keping di tempat Baik! Pergantian kejadian yang tiba-tiba membuat para tamu di lobi sedikit bingung Tapi ketika mereka sadar, mereka segera menyerbu ke depan dan mengepung penguasa kota Menatapnya dengan kaget dan bingung Dia meninggal Tiba-tiba Seseorang berseru Bang! Dalam sekejap Pikiran semua orang mulai bergemuruh, seolah-olah ada guntur yang tiba-tiba meledak Gelombang badai melonjak di hati mereka Mereka benar-benar membunuh penguasa kota Siapa yang berani? Pada saat itu Semua orang di restoran melihat ke atas serempak dan melihat Kinfei yang berdiri di depan pagar Itu dia Bukankah dia berada di luar kota? Kenapa dia ada di restoran Wangi Bunga? Semua orang yang hadir memelototinya, penuh keterkejutan dan kebingungan Restoran itu menjadi sunyi senyap Saat ini Luhong juga menyeret pemuda berjubah ungu keluar ruangan dan datang ke sisi Kinfei yang Siapa dia? Semua orang melihat ke arah Luhong lagi Minggir, minggir Tiba-tiba Sebuah teriakan terdengar di luar restoran Segera setelah itu Sekelompok penjaga dengan senjata tajam di tangan mereka berlari masuk dengan ganas Pemimpin melihat ketubuh OP dan cahaya dingin muncul di matanya Dia menatap Kinfei yang dan berteriak Kamu mendekati kematian Haha Kinfei yang tersenyum tipis dan meraih leher pemuda berjubah ungu itu Seperti cewek kecil, dia tergantung di udara di atas lobi Tuan kota muda Sekelompok penjaga mengubah ekspresi mereka Pemimpin penjaga berkata dengan marah Jika kamu tidak ingin mati, segera lepaskan Tuan Kota Muda Kinfei yang bercanda, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa aku sedang mendekati kematian Penjaga itu berkata dengan muram Jika kamu tidak melepaskan Tuan Kota Muda Aku berjanji kamu tidak akan pernah keluar dari restoran wangi bunga hidup-hidup Hanya bersamamu Kinfei yang tertawa Tentu saja mereka tidak bisa, tapi kita bisa Diiringi suara dingin, dua pria dan seorang wanita bergegas masuk ke restoran seperti kilat Berdiri di depan sekelompok penjaga, mereka menatap Kinfei yang dengan dingin Itu kamu Kinfei yang memandang mereka bertiga dan bertanya dengan bingung Kamu datang untuk membantu penguasa kota lagi dan lagi Saya penasaran, apa hubungan antara kamu dan dia Namun sebelum suaranya menghilang Pemuda berjubah ungu itu berteriak Ibu, selamatkan aku Ibu Kinfei yang tercengang Jangan takut Aku akan datang untuk menyelamatkanmu segera Pada saat yang sama Wanita parubaya itu memandang pemuda berjubah ungu dan menghiburnya Kemudian dia memandang Kinfei yang dan berkata Biarkan dia pergi, dan aku akan membiarkan tubuhmu tetap utuh Jadi begitu Kinfei yang menunjukkan ekspresi pengertian Dia menatap kedua pria parubaya itu dan berkata Dia adalah istri penguasa kota, jadi wajar jika dia membantu penguasa kota Bagaimana denganmu? Apakah anda anak tidak sah dari penguasa kota? Anak haram Luhong sedikit terkejut dan tertawa terbahak-bahak Yang lain di restoran juga saling memandang Keduanya tampak lebih tua dari penguasa kota Bagaimana mereka bisa menjadi anak tidak sah dari penguasa kota? Bajingan ini pasti melakukannya dengan sengaja Kedua pria parubaya itu juga memiliki ekspresi muram Mereka hanya berteman dengan penguasa kota, tapi mereka dekat Tapi dia bilang mereka adalah anak tidak sah dari penguasa kota Bukankah ini merupakan upaya terang-terangan untuk mempermalukan mereka? Bukan begitu Qin Fei yang tercengang Dia melirik orang lain di restoran dan berkata sambil tersenyum Adakah yang bisa memperkenalkan mereka kepada saya? Apakah orang ini disini untuk mengolok-olok kita? Wajah semua orang berkedut Namun, seseorang benar-benar memperkenalkan mereka kepadanya Konon kedua orang ini adalah pemimpin dari dua suku super Mereka adalah suku Black King dan suku Pasir Hisap Kekuatan keseluruhan kedua suku ini adalah yang terkuat di wilayah kedua Namun ada suku lain yang cukup kuat untuk bersaing dengan kedua suku tersebut Suku ini disebut suku King Yuan Dan pemimpin sukunya adalah ibu dari pemuda berbaju ungu Mendengar hal tersebut, Qin Fei yang paham bahwa pemuda berbaju ungu memang memiliki modal untuk menjadi seorang playboy Ayahnya adalah penguasa kota-kota S Ibunya adalah pemimpin suku super Meski di matanya identitas kedua orang itu bukan apa-apa Namun di area kedua sudah cukup mendominasi Kemudian, Qin Fei yang melirik ketiga orang itu Matanya berkedip-kedip seolah sedang memikirkan sesuatu Tiba-tiba Dia berkata, saya penasaran untuk bertanya Apakah Anda memiliki api alkimia di suku Anda? Apa maksudmu? Ketiga orang itu mengerutkan kening Qin Fei yang berkata sambil tersenyum Jawab aku dengan jujur Dan aku akan segera melepaskannya Ya Wanita paruh baya itu mengangguk Tingkatan apa? Qin Fei yang bertanya Kelas 5 Kata wanita paruh baya itu Kelas 5 Qin Fei yang mengerutkan kening dan tiba-tiba kehilangan minat Sekarang Api alkimia kelas 5 miliknya sudah cukup Yang dia inginkan adalah api alkimia kelas 6 Meskipun api alkimia kelas 5 yang diambil dari kuil belum terhapus Dan tidak dapat meningkatkan api iblis neter ke kelas 6 Dia harus bersiap terlebih dahulu Namun kini sepertinya tidak mudah mendapatkan tiga jenis api alkimia kelas 6 Karena itu sudah jelas Bahkan api alkimia dari tiga suku super hanya kelas 5 Lalu di area kedua, pasti tidak ada api alkimia kelas 6 Tidak Tapi memikirkan hal ini Mata Qin Fei yang tiba-tiba berbinar Tiga suku super tidak memilikinya Tapi bukan berarti pil pagoda tidak memilikinya Api guntur surgawi adalah kelas 6 Maka api alkimia di pagoda pil kota S setidaknya harus kelas 6 Tapi segera Dia melepaskan ide ini Sangat sulit untuk merebut api guntur surgawi Apalagi api alkimia di sini Lebih baik mencari api alkimia lainnya Melihat bahwa Qin Fei yang tidak berniat melepaskan pemuda berbaju umu itu Wanita parubaya itu perlahan-lahan kehilangan kesabarannya Dan berkata dengan muram Aku sudah menjawabmu Sekarang haruskah kamu menepati janjimu Baiklah, aku akan mengembalikannya padamu Qin Fei yang tertawa Retakan Kelima jarinya tiba-tiba menegang Dan tenggorokan pemuda berbaju umu itu remuk di tempat Tangkap Kemudian Qin Fei yang mengendurkan tangannya Dan pemuda berbaju umu itu terjatuh Apa? Bunuh dia Semua orang tercengang Dia benar-benar membunuh putranya di depan istri tuan kota Ini hanyalah sebuah provokasi telanjang Pada saat yang sama 772 Dia tahu bahwa Qin Fei yang ini sangat berani Kalau tidak, empat bulan lalu Dia tidak akan berani membunuh dua komandan kota S di depan penguasa kota di luar kota Tapi saat itu berbeda Hanya penguasa kota yang ada di sana Dan sekarang Mereka memiliki tiga sekte perang bintang sembilan Namun mereka masih berani bersikap sombong Bahkan sampai langsung membunuh putranya Itu tidak bisa dimaafkan Ledakan Auranya meledak saat dia melompat dan menangkap pemuda berpakaian umu itu Melihat wajah pucat dan mata yang mati karena keluhan Niat membunuh di hatinya tidak bisa ditahan Desir Dia diam-diam kembali ke tanah dan menyerahkan pemuda berpakaian umu itu kepada penjaga di belakangnya Segera setelah Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Kinfei Yang dan berkata Hari ini, bahkan jika kamu bisa pergi ke surga dan bumi Kamu tidak akan bisa melarikan diri dari kota S Apakah begitu? Kinfei Yang tersenyum tipis, melambaikan tangannya, menggulung luhong Dan dengan paksa menerobos atap gedung bunga wangi Dan terbang tinggi ke langit Berhenti Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri Melihat ini Wanita parubaya dan dua pemimpin lainnya meraung pada saat yang sama Dan mengejar Kinfei Yang seperti kilat Jauh tinggi di langit Kinfei Yang berdiri melawan angin Luhong telah menghilang Dan jelas sekali bahwa dia telah dikirim ke kastil olehnya Desir Ketiga pemimpin itu bergegas ke langit dan membentuk formasi segitiga Mengelilingi Kinfei Yang di tengah Kinfei Yang melihat sekeliling pada mereka bertiga dan berkata sambil tersenyum tipis Jika saya benar-benar berencana untuk melarikan diri Bahkan jika selusin sekte Perang Bintang Sembilan datang Mereka tidak akan bisa menghentikan saya Arogan Pemimpin suku Gunung Hitam sangat marah Dan kipertempuran gelap keluar dari tubuhnya Dentang Dalam sekejap Sebuah sabit muncul di atas kepala pemimpin suku Black Mountain Sabit itu berwarna hitam pekat dan besar Seperti bulan hitam yang tergantung di langit Memancarkan aura yang menakjubkan Sekilas Itu tampak seperti sabit dewa kematian Ini adalah seni pertempuran pemimpin suku Gunung Hitam Terlebih lagi Itu adalah seni pertarungan tingkat tinggi Kinfei Yang menoleh untuk melihat pemimpin suku Gunung Hitam Dia menyipitkan matanya dan bergumam Kamu akan segera tahu apakah aku sombong atau tidak Ledakan Auranya juga meletus sepenuhnya Hmm Ini adalah sekte Perang Bintang 6 Mata ketiganya bergetar Dia ingat empat bulan lalu Anak ini hanyalah ahli Perang Bintang 5 Bagaimana dia bisa menerobos begitu cepat Tapi kemudian Penghinaan merayapi wajah ketiga orang itu Jadi bagaimana jika dia adalah leluhur pertempuran Bintang 6 Mereka adalah tiga sekte Perang Bintang 9 Bukankah lebih dari cukup untuk menangani sekte Perang Bintang 6 bersama-sama Ledakan Wanita Parubaya dan kepala suku Pasir Hisap juga ikut bergerak Dua seni pertarungan hebat langsung ditembakkan Melepaskan niat membunuh yang menakjubkan Namun Menghadapi seni pertempuran tiga besar sekte Perang Bintang 9 Kinfei yang tidak panik sedikitpun Sebaliknya Dia sangat ingin mencobanya Tidak buruk Dia hanya ingin melihat apakah kekuatannya dapat bersaing dengan Master Perang Bintang 9 Setelah menerobos ke Master Perang Bintang 6 Bajingan kecil Pergilah ke neraka Wanita Parubaya Pemimpin suku Gunung Hitam Dan pemimpin suku Pasir Hisap Meraum di saat yang bersamaan Tiga seni pertempuran hebat membawa aura yang mengguncang dunia Saat mereka dengan gila-gilaan menyerang Kinfei yang Tatapan Kinfei yang terfokus saat cahaya kemasan melonjak di telapak tangannya Menghadapi serangan kekuatan penuh dari mereka bertiga Dua seni pertarungan sempurna dari teknik pengembalian asal Dan teknik pedang pengembalian asal jelas bukan tandingan mereka Bagaimanapun Budidaya mereka bertiga adalah tiga alam kecil lebih tinggi darinya Oleh karena itu Hanya enam kata seni ilahi dan jiwa pertempuran yang dapat mencobanya Saat ini Jalanan di bawah sudah menjadi lautan manusia Bisakah dia melakukannya Jelas tidak Alasan mengapa mereka mampu mengalahkan penguasa kota terakhir kali adalah Karena mereka mempunyai pembantu Saya ingat elang salju bersayap masih merupakan sekte perang bintang sembilan Ya, aku juga ingat serigala lain dan si gendut itu juga cukup kuat Orang-orang berdiskusi secara pribadi Meskipun Kinfei yang telah menerobos ke sekte perang bintang enam Dia hanyalah satu orang Tidak peduli seberapa kuatnya dia Dia tidak bisa lebih kuat dari ketiga pemimpin itu Tapi bagaimana mereka tahu Saat dia bertarung dengan penguasa kota Kinfei yang tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali Lebih-lebih lagi Kinfei yang selama dia menerobos alam kecil Kekuatannya akan mengalami perubahan yang mengejutkan Dalam sekejap mata Tiga seni pertempuran hebat itu secepat kilat Dan dalam sekejap mata Mereka tiba dan hendak menyerang tubuh Kinfei yang Saat ini Kinfei yang tiba-tiba mengangkat tangannya Dan melemparkan tiga telapak tangan berturut-turut Tiga lampu emas yang cemerlang segera muncul Menabrak Gemuruh Cahaya kemasan itu seperti air pasang Menderu di langit saat bertabrakan dengan tiga seni pertarungan hebat Langsung Suara gemuruh meledak di langit di atas kota es Pada saat yang sama Gelombang-gelombang udara yang merusak Seperti gelombang besar Dengan ganas menerkam ke segala arah dengan Kinfei yang dan yang lainnya sebagai pusatnya Kota ini adalah kota pertama yang menanggung beban terberat dari serangan tersebut Pada saat ini, kota es menjadi panik Karena gelombang udara ini cukup untuk menghancurkan seluruh kota Itu juga cukup untuk mengubah semua orang di kota menjadi abu dalam sekejap Tiga Tuan, selamatkan kami Jika kita membiarkan gelombang pertempuran menyapu Kota es akan hancur Banyak orang menangis minta tolong kepada wanita parubaya dan dua lainnya Tapi mereka bertiga menutup telinga dan menatap Kinfei yang di tengah pertempuran Mereka dibuat gila oleh Kinfei yang dan tidak mau peduli sama sekali dengan kita Apa yang harus kita lakukan? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Kabur! Untuk sesaat Semua orang dengan panik bergegas keluar kota Di antara mereka, ada banyak ahli pertempuran Tetapi bahkan para master pertempuran tidak dapat melarikan diri tepat waktu Gelombang udara yang menakutkan itu seperti aliran deras yang tak terlihat Melonjak ke depan dengan kekuatan yang tak tertahankan Melihat kota es akan segera dihancurkan Banyak orang yang lumpuh di tanah dan menyerah untuk berjuang Suara mendesing Pada saat kritis ini Sosok putih cantik keluar dari Pil Tower dan berdiri di atas kota Tingginya sekitar 1,75 meter Dengan sosok yang sangat indah dan fitur wajah yang sangat indah Rambut panjangnya yang lembut berkibar tertiup angin seperti air terjun Dia juga memiliki sepasang mata berwarna biru langit Sejernih cermin seperti langit cerah Dia tampak seperti peri yang turun ke dunia fana Memancarkan temperamen dunia lain Begitu wanita berbaju putih itu muncul Dia mengangkat lengan rampingnya dan dengan lembut melambaikannya ke udara Saat ini Aura Sein yang menakutkan muncul di kehampaan Kemanapun ia melewatinya Gelombang udara yang melonjak menuju kota menghilang dalam sekejap Itu adalah Master Menara Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami, Master Menara Mereka yang putus asa melihat wanita itu muncul Dan mata mereka kembali berwarna saat mereka bersujud Wanita berbaju putih melirik orang-orang di kota Lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Qin Fei Yang dan tiga lainnya Matanya yang cerah berkedip dengan warna yang aneh Tinggi di langit Qin Fei Yang berdiri kokoh di kehampaan Tetapi ada bekas darah di sudut mulutnya Dan wajahnya sedikit pucat Dan di tiga arah di sekelilingnya Tiga lampu emas dan tiga seni pertempuran bertabrakan dengan gila-gilaan di kehampaan Dan untuk sesaat, keduanya berimbang Qin Fei Yang agak terkejut dengan hasil ini Dia awalnya berpikir bahwa dengan kekuatannya saat ini Bahkan jika dia tidak melukai mereka bertiga secara serius Dia setidaknya akan mampu mencerminkan kembali tiga seni pertempuran hebat Namun dia tidak menyangka mereka akan menemui jalan buntu Tapi untuk adegan ini Wanita parubaya, pemimpin Black Mountain, dan pemimpin pasir hisap Bahkan lebih terkejut lagi Mereka awalnya berpikir bahwa mereka akan mampu membunuh Qin Fei Yang Semudah menghancurkan rumput kering Tetapi siapa sangka bahwa Qin Fei Yang benar-benar mampu Memblokir serangan kekuatan penuh mereka Terlebih lagi, itu adalah serangan gabungan Ini juga berarti bahwa Qin Fei Yang benar-benar mampu membunuh salah satu dari mereka sendirian Sekte Perang Bintang 6 sudah memiliki kekuatan pertempuran yang begitu kuat Lalu, ketika anak ini menerobos Sekte Perang Bintang 7 atau 8 Bukankah dia bisa langsung membunuh mereka? Pada saat yang sama Orang-orang di kota di bawah juga melihat ke langit setelah pulih dari keterkejutan karena selamat dari bencana Ketika mereka melihat situasi kebuntuan Hati mereka sekali lagi dilanda gelombang keterkejutan Dengan budidaya Sekte Perang Bintang 6 Ia mampu melawan tiga Sekte Perang Bintang 9 Pada akhirnya, dia masih berimbang Monster macam apa Qin Fei Yang ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Orang-orang tidak bisa tidak menantikannya Siapa yang akan menang? Waktu berlalu nafas demi nafas Setelah sekitar 20 napas waktu, kebuntuan akhirnya pecah Sama seperti Qin Fei Yang, ketiga lampu emas menjadi semakin berani saat mereka bertarung Ledakan Akhirnya Tiga seni pertarungan hebat akhirnya berhasil dipukul mundur dan terbang menuju wanita paruh baya dan dua lainnya Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka bertiga kaget Kemampuan Qin Fei Yang untuk memblokir seni pertempuran mereka telah mengejutkan mereka Tapi sekarang, dia benar-benar bisa mengembalikannya secara utuh Lelucon macam apa ini? Bagaimana bisa ada hal konyol di dunia ini? Terganggu selama pertempuran berakibat fatal Tiga seni pertarungan hebat menyerang mereka bertiga, dan aura menakutkan langsung menenggelamkan mereka bertiga Oh Jeritan juga terdengar, bergema ke segala arah Ketika semuanya hilang, mereka bertiga penuh luka dan berlumuran darah Para pemimpin suku gunung hitam dan suku pasir hisap bahkan kehilangan satu lengan atau kakinya Qin Fei Yang benar-benar menang Orang-orang di kota di bawah semuanya tercengang Tapi di saat berikutnya Kota es mendidih dengan suara seperti air pasang Satu lawan tiga, luar biasa Dengan tingkat pengolahannya saat ini, maka ia sudah cukup kuat untuk mendominasi di bawah bimbingan Santo Perang Di area kedua ini, selain Master Pagoda, siapa lagi yang bisa menjadi lawannya Orang-orang tidak bisa tidak bertanya pada diri mereka sendiri Wanita bermata putih itu juga sangat terkejut Namun, meskipun dia mengalahkan mereka bertiga, Qin Fei Yang juga membayar mahal Darah di tubuhnya melonjak dan kelima organ dalamnya terluka Tangan kiri yang menggunakan teknik return word hancur berkeping-keping Namun menurutnya, itu sepadan Sekarang, dia akhirnya bisa menentukan betapa menantangnya teknik return word Sebelum, wanita parubaya dan dua seni pertarungan lainnya semuanya adalah seni pertarungan yang unggul Seperti yang diketahui semua orang, seni pertarungan yang unggul dapat meningkatkan kekuatan bertarung seseorang sebanyak tiga tingkatan kecil Selain budidaya sekte perang bintang sembilan mereka sendiri Jika dihitung berdasarkan angka, kecakapan pertempuran yang mereka bertiga tunjukkan sebelumnya adalah total 12 sekte perang bintang Tentu saja Tingkat tertinggi dari sekte perang adalah sembilan bintang, bukan dua belas bintang Ini murni sebuah metafora Namun menurut metafora ini, kemampuan Qin Fei Yang mengalahkan mereka sudah cukup untuk menunjukkan bahwa teknik kata kembali dapat meningkatkan kekuatan bertarung seseorang sebanyak enam alam kecil Karena dia adalah sekte perang bintang enam, dia belum pernah menggunakan seni pertempuran apapun sebelumnya Lebih-lebih lagi Jika itu adalah pembunuhan satu lawan satu, dia masih bisa melakukannya Dengan kata lain Sekarang dia menghadapi sekte perang bintang sembilan, dia tidak takut sama sekali Bahkan jika Zuge Mingyang, yang telah menguasai seni pertarungan yang sempurna, dia masih memiliki kekuatan untuk melawannya Lagi pula, dia masih punya banyak kartu truf Misalnya saja teknik kata pertempuran, artefak suci, tulang rusuk mutianyang, changsue, kastil kuno, dan lain sebagainya Hah! Menghembuskan napas panjang, Qin Fei Yang menelan pil penyembuhan dan menatap wanita paruh baya dan dua lainnya Saya memang sedikit sombong, tapi saya punya kualifikasi untuk menjadi sombong Apakah anda Qin Fei Yang terkekeh, tidak terganggu Wajah ketiganya menjadi gelap Ledakan Tapi saat ini, aura mengerikan meledak di suatu tempat di kota S Apa yang sedang terjadi? Semua orang menoleh 773 Aura itu datang dari istana tuan kota Dan aura ini semakin kuat dan kuat, samar-samar menunjukkan tanda-tanda naik ke level battle sage Qin Fei Yang tidak asing dengan aura ini Itu adalah aura penguasa kota Dia terkejut Apakah penguasa kota akan menerobos? Jika itu masalahnya Tiba-tiba, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman lucu Tidak peduli wilayah mana yang dia lewati, tabu terbesar adalah diganggu Karena jika diganggu, kemungkinan besar ia akan gagal menerobos dan gagal Lalu, dia harus memulai dari awal lagi Apa yang dia pikirkan saat ini adalah pergi ke istana tuan kota untuk menimbulkan masalah Jika penguasa kota gagal menembus level petarung, itu pasti akan lebih menyakitkan daripada membunuhnya secara langsung Suara mendesing Dia melakukan apa yang dia katakan Dia menggunakan pantom steps, meninggalkan serangkaian bayangan, dan bergegas menuju City Lord Mansion Apa yang dia lakukan? Melihat ini, kerumunan di bawah mau tidak mau memperlihatkan ekspresi bingung Wanita parubaya dan dua lainnya juga bingung Tapi tiba-tiba Pemimpin Black Mountain sepertinya memikirkan sesuatu dan meraung kaget dan marah Cepat hentikan dia, dia ingin menghalangi penguasa kota untuk menerobos ke level petapa pertempuran Apa? Brengsek Wanita parubaya dan pemimpin pasir hisap segera mengubah ekspresi mereka Suara mendesing Mereka bertiga tidak berani menunda sejenak Mereka buru-buru menyeret tubuh mereka yang terluka parah dan mengejar Kinfei Yang Sekarang Ketiganya jelas bukan tandingan Kinfei Yang Tapi selama penguasa kota berhasil menembus level petarung Membunuh Kinfei Yang semudah menyembeli seekor anjing Karena itu Tidak ada kecelakaan yang boleh terjadi pada penguasa kota Tidak peduli apa, mereka harus menahan Kinfei Yang Meskipun ketiganya terluka parah, tingkat kultifasi mereka jauh lebih tinggi daripada Kinfei Yang Selain itu, mereka telah menguasai seni pertempuran tambahan yang unggul Jadi dalam hal kecepatan, Kinfei Yang berada pada posisi yang kurang menguntungkan Dalam beberapa sekejap mata, mereka bertiga sudah berada di depan Kinfei Yang Wanita parubaya itu menatap Kinfei Yang dan berkata, jangan pikirkan itu Hanya dengan kalian Mata Kinfei Yang penuh dengan penghinaan Saya akui kamu sangat kuat Tapi selama kami tidak melawanmu secara langsung, kemampuanmu untuk memantulkan serangan tidak ada gunanya Wanita parubaya itu mencibir Kamu cukup pintar Kinfei Yang berkata sambil tersenyum Benar sekali Kemampuan formula karakter kembali adalah memberikan rasa obatnya sendiri Dalam istilah awam, itu adalah meminjam kekuatan musuh Jika tidak ada yang bisa dipinjam, maka formula pengembalian tidak akan ada gunanya Tetapi, kemampuannya tidak terbatas pada formula pengembalian Apakah kamu ingin mengganggu ku? Mari kita lihat apakah anda memiliki kemampuan untuk melakukannya Kinfei Yang terkekeh dan mengulurkan tangannya ke udara Dentang Setelah ledakan yang memekakkan telinga Pedang biru sepanjang tiga kaki muncul dari udara tipis Itu adalah senjata suci yang dia rebut dari klan Muking Begitu pedang tempur itu muncul Aura suci yang menakutkan melonjak ke segala arah seperti gelombang pasang Entah itu wanita parubaya dan teman-temannya Atau orang-orang di kota di bawah Mereka semua merasa seolah-olah telah jatuh ke jurang neraka Dan tubuh mereka dingin Sementara itu Pupil mata wanita berpakaian putih itu sedikit menyusut Aku mendapatkanmu di Sky Thunder City Jadi mulai sekarang, kamu akan dipanggil Sky Thunder Sword Kinfei Yang menggosok pedangnya dan bergumam pada dirinya sendiri Gerakannya sangat lembut, seolah sedang membelai anaknya Segera setelah dia selesai berbicara Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap mereka bertiga Jika kamu memiliki kemampuan, ambillah pedangku ini Dia memegang pedang guntur langit di tangannya dan menebas di udara Pedangki yang mempesona tiba-tiba meledak dan menebas mereka bertiga Pemimpin Black Mountain berkata dengan suara rendah Pedang ini tidak biasa Pemimpin pasir hisap itu menganggup dan berkata dengan terkejut Dilihat dari auranya, sepertinya itu adalah aura suci Apakah pedang ini adalah senjata suci? Namun sebelum dia selesai berbicara, sebuah suara yang tajam dan menyenangkan terdengar Sepertinya tidak, itu adalah senjata suci Cepat menghindar Wanita berpakaian putih itulah yang berbicara Saat ini, wajahnya penuh keseriusan Senjata suci Mendengar dua kata tersebut, wanita parubaya dan teman-temannya gemetar Baik secara fisik maupun mental Dia bahkan memiliki Saint Weapon Siapa kecil ini? Kekuatan Saint Weapon sebanding dengan battle Saint Bintang 9 Biarpun dia tidak terbangun dan hanya bisa menggunakan sepersepuluh kekuatannya Itu sudah cukup untuk membunuh mereka seketika Mereka bertiga tidak berani lalai dan cepat mengelak Meskipun mereka bertiga berhasil mengelak Pedangki menebas ke arah kota di bawah dengan kekuatan yang tak tertahankan Jika tidak ada yang menghentikannya, kota S pasti akan hancur Suara mendesing Saat mereka bertiga menghindar Kinfe yang menukik ke bawah dan bergegas menuju rumah gubernur kota dengan kecepatan kilat Dia tidak peduli dengan pedangki Karena dia tahu seseorang akan mengurusnya Seperti yang diharapkan Wanita berpakaian putih Yang telah menonton dari samping Tidak bisa menahan cemberut ketika dia melihat punggung Kinfe yang menghilang dengan cepat Suara mendesing Tiba-tiba Dia berkedip dan muncul di bawah pedangki Kemudian Dia mengangkat lengannya dan membuka telapak tangannya Battleki melonjak di telapak tangannya Bola cahaya putih dengan cepat mengembun Bola cahaya itu seukuran telapak tangan Ada busur listrik yang berkedip di permukaannya dan memancarkan aura destruktif yang tak tertandingi Pergi Wanita berpakaian putih itu menatap pedangki dan berteriak dengan suara rendah Bola cahaya putih di tangannya seperti meteor Bertemu langsung dengan pedangki Ledakan Dalam sekejap Bola cahaya putih dan pedangki bertemu di langit dan segera meledak dengan suara yang menggelegar Telinga banyak orang muncrat darah saat ini Ada suara gemuruh di kepala mereka Engah Pada saat yang sama Wanita berpakaian putih itu juga mengeluarkan seteguk darah dan wajahnya dengan cepat menjadi pucat Tubuhnya yang tampak kurus dan halus juga gemetar Jelas sekali Tabrakan ini juga menyebabkan dia menderita luka parah Namun, pedangki juga hancur dalam suara keras dan akhirnya menghentikan bencana ini Ledakan Namun, di saat yang bersamaan Di atas rumah gubernur kota, gelombang udara mengerikan lainnya meletus Semua orang menoleh dan wajah mereka berubah drastis Terutama wanita parubaya dan dua orang lainnya, wajah mereka sepucat kertas Mereka melihat Kin Feiyang berdiri dengan bangga di atas rumah gubernur kota Rambut dan pakaian hitamnya berkibar tertiup angin, seperti dewa perang yang turun ke dunia Saat ini, dia mengangkat lengannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke rumah gubernur kota Aura mengerikan menyebar dari ujung jarinya Kin Feiyang, aku mohon, jangan Wanita parubaya itu berteriak, wajahnya penuh permohonan Namun, Kin Feiyang menutup telinga terhadapnya Kekuatan tak terlihat menyembur keluar dari ujung jarinya dan bergegas menuju rumah gubernur kota dengan agresif Tidak, aku mohon, lakukan perbuatan baik dan biarkan dia pergi Wanita parubaya itu tiba-tiba pingsan di kehampaan, wajahnya penuh keputus asaan Namun, melihat rumah gubernur kota akan segera dihancurkan, wanita berpakaian putih itu justru mendarat di atas rumah gubernur kota dalam beberapa langkah Kin Feiyang, jangan terlalu kejam Jika ada kemungkinan membuat kesalahan, seseorang harus memaafkannya Dia berkata dengan dingin dan melambaikan tangannya Kekuatan tak kasat mata itu langsung hancur dan menghilang menjadi ketiadaan Kin Feiyang mengangkat alisnya dan memandang wanita berpakaian putih itu dengan serius Aura wanita ini luar biasa kuat Menurut penilaiannya, itu pasti lebih kuat dari Tower Master Kota Sky Thunder Eh, tiba-tiba Tatapannya terfokus dan menatap mata wanita berpakaian putih itu Jejak keterkejutan muncul di wajahnya Mengapa mata dan tatapan wanita ini terasa seperti deja vu? Tiba-tiba Dia ingat Master Menara Kota Sky Thunder Mata wanita ini dan mata Master Menara Kota Langit Guntur sangat mirip Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah kedua orang ini punya hubungan? Saat dia terkejut, aura suci yang perkasa, dengan rumah gubernur kota sebagai pusatnya, menyebar ke segala arah Terobosan Kin Feiyang mengerutkan kening Haha Gubernur kota telah menerobos Kin Feiyang, tanggal kematianmu telah tiba Wanita parubaya dan dua lainnya juga bersemangat dan tertawa keras Kin Feiyang terlalu malas untuk memperhatikan mereka Dia langsung menatap wanita berpakaian putih itu dan berkata Jika saya tidak membunuh mereka, mereka akan membunuh saya Inikah yang ingin kamu lihat? Wanita berpakaian putih berkata Kamu membantai klan Min, klan Wang, dan klan Li Tiga suku besar, tiga hingga empat ratus ribu orang Kamu harus dibunuh Hehe Kin Feiyang tertawa dan menggelengkan kepalanya Saya pikir anda juga orang yang berakal sehat Tapi saya tidak menyangka anda begitu keras kepala Wanita berpakaian putih itu sedikit mengernyit Dan ada sedikit ketidaksenangan di wajahnya Suara mendesing Pada saat ini, sosok putih terbang keluar dari rumah tuan kota dan berdiri di hadapan Kin Feiyang, seluruh tubuhnya dipenuhi aura Itu adalah gubernur kota S Dia memandang Kin Feiyang seolah-olah sedang melihat orang mati, dan berkata, bagaimana kamu ingin mati? Kin Feiyang tersenyum tipis, jangan terlalu percaya diri, orang suci perang belum tentu tak terkalahkan Wanita parubaya itu tiba-tiba meraung sedih, dia membunuh putra kami, kamu harus membunuhnya Apa? Ekspresi tuan kota berubah Dia memandang wanita parubaya itu dan bertanya dengan cemas, di mana mayatnya Tuan, tuan kota muda ada di sini Di bawah Seorang penjaga melayang ke udara, memegang mayat pemuda berpakaian ungu di tangannya Binatang terkutuk Penguasa kota meraung, rambutnya berdiri tegak, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembunuh Bajingan kecil, hari ini aku akan memastikan kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi hantu Dia melangkah menuju Kinfei yang selangkah demi selangkah seperti binatang gila, aura sucinya mengguncang dunia Kalau begitu datang dan coba Kinfei yang tersenyum dingin, meraih pedang guntur surgawi, dan mengayunkannya ke udara Dentang Gelombang pedang ki meluncur keluar, ketajamannya luar biasa, dan bahkan kekosongan pun berputar dengan gila-gilaan Melihat hal tersebut, wanita parubaya itu buru-buru mengingatkan, hati-hati, dia memiliki senjata suci, kamu tidak bisa melawannya Apa? Dia bahkan punya senjata suci Penguasa kota menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru menggunakan seni pertempuran tambahan untuk menghindar Namun, wanita berpakaian putih itu kembali tampil habis-habisan Karena jika dia tidak menghentikan pedang ki, kota S akan menderita lagi Dan sekarang, mata tuan kota memerah Kinfei yang jelas tidak akan peduli dengan hidup dan mati penduduk kota S Oleh karena itu, hanya dia yang peduli Namun, dia hampir tidak bisa memblokir satu atau dua pedang ki Lagi pula, senjata suci yang belum terbangun hanya bisa mengerahkan sepersepuluh kekuatannya Tapi jika ada terlalu banyak pedang ki, bahkan dia akan mati di sini Ledakan Setelah menghancurkan pedang ki udara, dia menatap Kinfei yang dan penguasa kota dan berteriak Kalian berdua, berhenti Penguasa kota meraung, tidak mungkin, dia membunuh anakku, dia harus mati hari ini Kalau begitu ayo, Kinfei yang berkata dengan ringan Master menara mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam Kalau begitu pergilah keluar kota, jangan sakiti orang yang tidak bersalah di sini Ikuti aku jika kamu punya nyali Penguasa kota menatap dingin ke arah Kinfei yang, lalu terbang keluar kota dengan aura pembunuh Beraninya kamu bersikap kasar kepada tuan muda, mati Tapi saat ini, suara sedingin es meledak Kemudian, seorang wanita berpakaian putih muncul dari udara di depan penguasa kota Itu adalah wanita misterius 774 Hmm, menghadapi perubahan mendadak ini, Kinfei yang tidak hanya tidak bereaksi Semua orang yang hadir juga bingung Dari mana asal wanita ini? Tapi ketika mereka bereaksi, mereka semua menghirup udara dingin Seseorang harus mengetahuinya Penguasa kota telah melangkah ke alam suci perang dan kekuatannya melampaui langit Namun pada akhirnya, wanita ini hanya melambaikan tangannya dengan ringan dan langsung membunuh penguasa kota Seberapa kuat dia? Siapa kamu? Mengapa kamu membantu tiran dan membantu Kinfei yang membunuhnya? Setelah istri tuan kota sadar kembali, dia langsung meraung sedih dan marah Baru saja, dia sepertinya menyebut kata tuan muda Mungkinkah Kinfei yang adalah tuan mudanya? Pada saat yang sama Pemimpin suku Gunung Hitam juga memandang wanita misterius itu dengan heran dan diam-diam mengirimkan transmisi suara kepada pemimpin suku Pasir Hisap Ketika pemimpin suku Pasir Hisap mendengar ini, pupil matanya sedikit menyusut Jika Kinfei yang benar-benar tuan muda wanita ini, maka identitas Kinfei yang tidaklah sederhana Karena Aura yang dipancarkan wanita ini bahkan lebih kuat dari Master Pagoda Keberadaan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka provokasi Pada saat yang sama Wanita misterius itu berjalan di depan Kinfei yang dan berkata dengan hormat Tuan muda, bawahan Anda tidak melindungi Anda dengan baik dan membuat Anda takut, mohon maafkan saya Ah! Kinfei yang tercengang Wanita terkutuk ini, apa yang ingin dia lakukan lagi? Wanita misterius itu tersenyum aneh, menunjuk ke arah Guru Pagoda dan istri tuan kota Dan berkata, tuan muda, apakah Anda ingin menyingkirkan mereka juga? Saat ini Para pemimpin suku gunung hitam dan suku pasir hisap gemetar dan buru-buru berlutut di udara Tuan muda Kin, tolong selamatkan hidup kami Kami semua dipaksa olehnya, jadi kami tidak punya pilihan selain menyerangmu Keduanya dengan marah menunjuk istri tuan kota dan memohon pada Kinfei yang Anda Istri tuan kota memandang mereka berdua dengan marah Apakah kita mengatakan sesuatu yang salah? Kalian berdua, salah satu dari kalian adalah pemimpin suku King Yuan Dan yang lainnya adalah penguasa kota-kota S Kalian biasanya menyuruh kami berkeliling dan membuat kami mengikuti petunjuk kalian Jika kami tidak mendengarkanmu, kamu akan memikirkan cara untuk menyakiti kami Saya tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya Kami sudah lama menoleransi Anda Kedua pemimpin itu berteriak dengan marah Fitnah yang keji Istri tuan kota sangat marah Dia tahu bahwa mereka berdua melihat bahwa nyonya misterius itu terlalu kuat dan tidak ingin melibatkan diri mereka sendiri Mereka ingin memutuskan hubungan dengannya Sebenarnya, ini sepenuhnya bisa dimengerti Jika itu dia, dia akan melakukan hal yang sama Namun, dia benar-benar tidak bisa mentolerir penciptaan sesuatu dari ketiadaan dan mengkhianati kepercayaannya Di sisi lain Master Pagoda melirik ke arah istri tuan kota dan dua orang lainnya Dia juga memandang nyonya misterius itu seolah sedang memikirkan sesuatu Istri tuan kota dan kedua pemimpin itu masih berdebat Tapi Qin Fei yang tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka Dia memandang nyonya misterius itu, dan matanya berkedip-kedip Tiba-tiba, sudut mulutnya sedikit terangkat Jika dia tidak salah menebak, nyonya misterius itu pasti ingin terus menjebaknya Lebih jauh lagi, untuk mengelabuinya Ia bahkan merendahkan harga diri dan martabatnya dengan berpura-pura menjadi bawahannya Dia benar-benar tahu bagaimana melakukan banyak upaya Karena itu yang terjadi, dia mungkin juga mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri Kita akan membicarakan bisnis mereka nanti Qin Fei yang tersenyum tipis dan mengeluarkan kumpulan api ramuan yang dia ambil dari kuil Pertama, bantu aku menghapus kontrak darah di api ramuan Jika nyonya misterius itu ingin menjebaknya, dia pasti tidak bisa menghentikannya Daripada mencoba melawan, lebih baik langsung menyerah dan memanfaatkannya terlebih dahulu Dan kontrak darah dalam kumpulan api ramuan ini selalu menjadi duri di hatinya Karena selama kontrak darah ini tidak dihapus, api iblis Neterwar tidak akan bisa naik ke kelas 6 Karena itu, Qin Fei yang hanya menggunakan kesempatan ini untuk meminta bantuan nyonya misterius itu Dan di bawah pengawasan semua orang, nyonya misterius itu harus membantu Karena dia sudah mengatakan bahwa Qin Fei yang adalah tuan mudanya Jika dia tidak membantu, identitas palsunya tentu saja akan menimbulkan kecurigaan Yang paling penting adalah Pada waktu itu, ketika dia menghancurkan klan Min, klan Li, dan klan Wang, dia sengaja membiarkannya hidup Tujuan membiarkan mereka hidup-hidup adalah agar berita menyebar dengan cepat Namun karena itu, situasinya saat ini menjadi sangat canggung Karena orang-orang yang selamat dari tiga suku besar semuanya telah melihat wajah aslinya Jika dia berselisih dengan Qin Fei yang di sini Maka rumor bahwa Qin Fei yang telah membantai tiga suku besar akan terhapus Maka semua yang dia lakukan sama saja dengan gagal mencapai kesuksesan Karena itu, tindakan tiba-tiba Qin Fei yang membuatnya sangat marah Melihat nyonya misterius yang kempes, Qin Fei yang sangat bahagia di dalam hatinya Dia telah berulang kali dijebak oleh wanita ini, dan hatinya sangat tidak bahagia untuk waktu yang lama Kali ini, dia akhirnya membalasnya Uhuk-uhuk Dia terbatuk dan mengerutkan kening Apa, Anda bahkan tidak mendengarkan Tuan Muda ini, apakah Anda ingin memberontak? Anda Melihat Qin Fei yang menjadi semakin bangga, nyonya misterius itu tidak bisa menahan amarahnya Namun pada akhirnya, dia tetap memilih untuk bertahan dan dengan hormat berkata Beraninya saya tidak mendengarkan kata-kata Tuan Muda Setelah itu Kekuatan tempurnya melonjak dan menerkam api obat mujarab Pada saat yang sama Kekaisaran Qin besar, kuil Di balkon halaman, seorang wanita cantik berbaju putih sedang duduk bersilah sambil memejamkan mata dan bermeditasi Orang ini adalah kepala kuil dari Aulapil Engah Tiba-tiba Tubuh halusnya bergetar, dan dia mengeluarkan setegup darah Apa yang telah terjadi? Saat berikutnya Dia membuka matanya, dan matanya dipenuhi rasa terkejut Segera setelah Dia menutup matanya lagi, dan dengan hati-hati merasakannya sejenak Astaga Saat dia membuka matanya lagi, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya Dia benar-benar menghapus kontrak darah dari api ramuan, bagaimana dia melakukannya Sekarang, di mana sebenarnya dia bersembunyi? Astaga Setelah merenung sejenak, dia berdiri dan membuka portal, menghilang dalam sekejap mata Benua yang terlupakan Pada saat ini, kota es berada dalam keheningan, dan semua orang dalam bahaya Nyonya misterius itu menarik kembali kekuatan bertarungnya dan berkata Tuan muda, kontrak darah telah dihapus, apakah Anda punya perintah lain? Mata Kinfei yang berkedip dan mengirimkan api ramuan ke kastil kuno Dia tersenyum dan mengulurkan tangannya, berkata, berikan tas kiankunmu Apa? Nyonya misterius itu sangat marah, dan mengirimkan suaranya Nak, aku menyarankanmu untuk tidak memaksakan keberuntunganmu Kinfei yang diam-diam mencibir, mengapa saya tidak melihat Anda menahan diri ketika Anda menipu saya Terakhir kali di kota Skytander, pengurus rumah tangga Muqing secara pribadi mengatakan bahwa Nyonya misterius itu adalah seorang kaisar perang Tas kiankun kaisar perang pasti memiliki banyak harta karun Tatapan Nyonya misterius itu berubah dingin, dan diam-diam dia berkata Jadi, kamu ingin bertarung denganku sampai akhir Kinfei yang tersenyum tipis, dan mentransmisikan suaranya Bukannya aku ingin bertarung denganmu, tapi kamu yang ingin membuat rencana melawanku Nyonya misterius itu memandang Kinfei yang dan tiba-tiba tersenyum Melihat senyuman itu, pori-pori Kinfei yang menegang, dan firasap tidak enak muncul di hatinya Nak, kamu ingin mengambil kesempatan ini untuk mengancamku, kamu masih terlalu berpengalaman Nyonya misterius mengirimkan suaranya, dan senyuman di wajahnya menjadi lebih cerah Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya, dan aura menakutkan melonjak, meledak ke kota di bawah Diiringi dengan suara keras, seluruh kota es menghilang dari tanah dalam sekejap Hanya pil pagoda yang masih menempel dengan keras kepala di dalam debu Selain master menara, Kinfei yang, istri wali kota, dan kepala suku gunung hitam dan suku pasir hisap Tidak ada seorang pun dari Frost Ice City yang selamat Semuanya dimusnahkan bersama dengan kotanya Melihat ini, semua orang tercengang, termasuk master pagoda Para pemimpin suku gunung hitam dan pasir hisap sangat ketakutan hingga jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka Dan mereka mengencingi celana mereka Seseorang harus mengetahuinya Kota es meliputi area seluas puluhan mil, dan terdapat setidaknya 560 ribu orang Mereka semua terbunuh dalam sekejap Itu terlalu biadab Terlalu menakutkan Kinfei yang tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap nyonya misterius itu, dan meraung Apakah kamu masih memiliki rasa kemanusiaan Jadi begitu Mendengar kata-kata Kinfei yang, master pagoda bergumam pada dirinya sendiri, dan sedikit pemahaman muncul di matanya Kemanusiaan Tuan muda, jangan terlalu naif Adalah benar dan pantas bagi yang kuat untuk mendominasi nasib yang lemah Nyonya misterius itu menghela nafas dalam-dalam dan melambaikan tangannya lagi Istri Tuan Kota dan pemimpin kedua suku juga tewas secara tragis di tempat Kamu masih memanggilku Tuan Muda Kinfei yang mengerutkan kening Sekarang, sikap dan nada bicara nyonya misterius itu seolah-olah dia sedang mengajar seorang junior yang bodoh Lebih-lebih lagi Sebelumnya, percakapan keduanya dilakukan melalui transmisi suara Jadi meskipun nyonya misterius itu menghancurkan kota es dan membunuh semua orang Semua orang akan tetap mengira bahwa nyonya misterius itu adalah bawahannya Pada saat itu, hutang darah ini masih diperhitungkan padanya Setelah membunuh istri Tuan Kota dan dua orang lainnya Nyonya misterius itu menatap guru pagoda lagi, dan sebuah cahaya bersinar di kedalaman matanya Langsung Dia memandang Kinfei yang membungkuk dan berkata Tuan Muda, Tuhan meminta saya untuk melindungi Anda, dan saya pasti akan melakukan yang terbaik Jika saya telah menyinggung perasaan Anda dengan cara apapun, saya harap Tuan Muda akan memaafkan saya Apa maksudmu? Mengapa kamu tidak membunuh master pagoda? Kinfei yang mengerutkan kening Tapi kemudian Alisnya penuh permusuhan Wanita terkutuk ini sengaja membiarkan master pagoda hidup-hidup Apa yang dia katakan juga sengaja diucapkan agar guru pagoda mendengarnya Tujuannya adalah untuk terus menjebaknya Tapi tiba-tiba Kinfei yang merasakan tubuhnya menjadi ringan dan langsung muncul di samping wanita berbaju putih Hem Kinfei yang memandangnya dengan bingung Master pagoda mengabaikannya dan menatap Nyonya misterius itu, lalu berkata Siapa sebenarnya kamu? Mengapa Anda melakukan hal-hal ini? Nyonya misterius itu tertegun dan bertanya Apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya tidak mengerti? Berhenti berpura-pura Saya pernah ke area pertama dan baru kembali kemarin Dari orang-orang yang selamat dari kota Sky Thunder Aku mengetahui bahwa kau lah yang mencuri api Sky Thunder Dan kamu juga yang membunuh adikku Mukiuyu Dan pada saat itu, kamu bahkan ingin membunuh Kinfei yang Bagaimana kamu bisa menjadi bawahannya? Wanita berbaju putih berkata dengan suara yang dalam Cahaya dingin muncul di matanya Nyonya misterius itu tertegun dan tertawa Lalu kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Kamu membuatku mengadakan pertunjukan secara gratis Saya tidak mengatakannya karena saya tidak tahu apa hubungan Anda dan Kinfei yang Awalnya, saya juga curiga bahwa Kinfei yang dan Anda mungkin benar-benar bersekongkol Apa yang Anda lakukan di kota Sky Thunder mungkin juga sebuah akting Kalau tidak, kenapa adikku mati saat dia masih hidup saat menghadapi serangan yang sama? Tetapi ketika saya melihat reaksi Kinfei yang ketika Anda menghancurkan kota S dan membunuh semua orang Saya tahu bahwa saya telah salah paham tentang dia Apa yang terjadi di area kedua adalah ulahmu? Itu tidak ada hubungannya dengan dia Kata wanita berbaju putih Akhirnya ada yang mengerti 775 Wanita misterius itu melirik wanita berpakaian putih itu Lalu menatap Kinfei yang dan berkata dengan bercanda Apakah kamu berpikir bahwa kamu tidak perlu menjadi kambing hitam lagi? Kinfei yang mengangkat alisnya Wanita ini, mungkinkah dia sedang merencanakan sesuatu lagi? Wanita misterius itu mengabaikan Kinfei yang dan menatap wanita berpakaian putih itu dengan senyuman aneh Terima kasih telah mengingatkanku Apa maksudmu? Wanita berpakaian putih itu mengerutkan kening dan merasakan perasaan tidak menyenangkan di hatinya Saya rasa distrik pertama akan segera berubah menjadi neraka asura Wanita misterius itu tersenyum Apa? Mata wanita berpakaian putih itu bergetar Kinfei yang juga sangat terkejut dan berkata Kamu berencana membunuh semua orang di wilayah pertama Apakah aku mengatakan itu? Tapi saranmu cukup bagus Aku akan mempertimbangkannya dengan serius Wanita misterius itu menatapnya dengan senyum lucu Kamu benar-benar orang gila Kinfei yang sangat marah Rencana wanita ini sangat jelas Dia akan membunuh semua orang di wilayah pertama dan kemudian kebenaran akan terkubur selamanya Saya tidak mengerti Mengapa kamu ingin melakukan ini? Hanya untuk menjebak Kinfei yang Wanita berpakaian putih itu juga memandang wanita misterius itu dengan wajah kaget Meskipun kekuatan wilayah pertama secara keseluruhan lemah, wilayah ini memiliki jumlah penduduk terbanyak Jika mereka benar-benar membunuh semua orang, darah akan mengalir seperti sungai dan mayat ada di mana-mana Mengjebak dia Kamu menganggapnya terlalu tinggi Ini hanya permainan Dalam sebuah permainan pasti ada yang menang dan yang kalah Tidak peduli kalah atau menang, akan ada pengorbanan Wanita misterius itu mencibir dan terlihat sangat acuh-ta'acuh Kamu telah melukai banyak nyawa Di matamu, ini hanyalah sebuah permainan Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Kinfei yang tidak bisa menahan amarahnya dan ingin segera membunuh wanita ini Wanita ini sudah gila dan kehilangan rasa kemanusiaannya Jahat Wanita misterius itu tersenyum tidak setuju Ledakan Tiba-tiba Tekanan mengerikan keluar dari tubuhnya dan bergegas menuju Kinfei yang dan wanita berpakaian putih Keagungan ini telah melampaui jangkauan aura suci Itu adalah aura seorang kaisar Kinfei yang dan wanita berbaju putih segera dipenjarakan di kehampaan Setelah aku membunuhmu, aku akan membunuh semua orang di zona pertama dan kedua Tidak ada yang akan tahu kebenarannya Dan Kinfei yang ditakdirkan untuk menjadi kambing hitam Dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia mau Nyonya misterius itu memandang wanita berpakaian putih itu dan tersenyum Apa? Kamu masih ingin membunuh orang-orang di area kedua? Kinfei yang tercengang Nyonya misterius itu menoleh ke arahnya dan tersenyum Jika kamu berlutut dan memohon padaku, aku dapat mempertimbangkan untuk berubah pikiran Jangan pernah memikirkannya Kinfei yang mengepalkan tangannya, matanya dingin dan tajam Jika dia benar-benar bisa menyelamatkan masyarakat di dua wilayah tersebut, dia akan rela berlutut Namun, dia sangat mengenal wanita ini Selama dia mengambil keputusan, dia tidak akan pernah berubah pikiran Jika dia benar-benar berlutut, bukan saja dia tidak akan membantu, dia juga akan sangat terhina Kalau begitu, tidak ada jalan lain Nyonya misterius itu menggelengkan kepalanya karena kecewa Dia perlahan mengangkat lengannya dan Betelki melonjak dari ujung jarinya, mengeluarkan aura destruktif Sasarannya adalah wanita berjubah putih Betapa hidup Tapi saat ini, tawa samar terdengar dari jauh Suara ini Jantung Kinfei yang berdetak kencang Dua aliran cahaya yang mengalir menembus udara seperti kilat Setelah penampilan asli mereka terungkap, salah satunya adalah kenalan lama Kinfei yang, Mu Qing Di sebelah Mu Qing, ada seorang wanita tua berpakaian hitam Tubuhnya bungkuk dan dia memegang tongkat hitam Matanya yang dalam dipenuhi gumpalan cahaya menakutkan Kenapa kamu selalu merasa sedih setiap kali aku melihatmu? Mu Qing memandang Kinfei yang dengan mengejek dan berkata Kinfei yang berkata tanpa ekspresi, tidak ada hal baik yang terjadi setiap kali aku melihatmu Jangan terlalu dingin Lagi pula, kita dulu sering bertarung berdampingan Apalagi targetku kali ini bukan kamu Seperti yang dikatakan Mu Qing, matanya tiba-tiba menjadi dingin Dia menoleh untuk melihat Nyonya Misterius itu dan berkata Sudah waktunya menyelesaikan masalah dengan Sky Thunder City Nyonya Misterius itu mengabaikannya Matanya tertuju pada wanita tua berbaju hitam itu Wanita tua berbaju hitam juga sama Sejak dia muncul, dia telah mengamati Nyonya Misterius itu Seolah dia ingin melihat ke dalam dirinya Siapa kamu? Wanita tua berbaju hitam adalah orang pertama yang memecah kesunyian dan bertanya dengan suara serak Jika aku mengingatnya dengan benar, kamu seharusnya menjadi pengurus rumah tangga keluargamu sebelumnya Nyonya Misterius itu tidak menjawab melainkan bertanya Pengurus rumah tangga sebelumnya Qin Fei yang diam-diam terkejut Penatua Seng yang muncul saat itu adalah pengurus rumah tangga keluargamu saat ini Jika dia memiliki kekuatan seorang malaikat pertempuran bintang delapan, lalu seberapa kuatkah pengurus rumah tangga sebelumnya? Fondasi keluargamu sungguh menakutkan Dia bingung lagi Dengan kekuatan keluargamu, mudah untuk membunuhnya Mengapa mereka tidak melakukan apapun padanya? Apakah karena instruksi Lu Xingchen? Jika itu masalahnya, maka hubungan antara Lu Xingchen dan keluargamu tidaklah biasa Kamu bahkan tahu identitasku Sepertinya kamu sangat akrab dengan keluargamu Tapi kenapa aku tidak ingat bahwa ada orang sepertimu di benua yang terlupakan? Wanita tua berbaju hitam itu sangat terkejut karena Nyonya Misterius itu bisa melihat identitasnya secara sekilas Tapi dia lebih bingung lagi Di benua yang terlupakan, keluargamu adalah eksistensi yang tak tertandingi Sebagai pengurus rumah tangga keluargamu sebelumnya, dia mengenal siapa saja yang memiliki sedikit kekuatan dan status Tapi dia tidak memiliki kesan terhadap wanita di depannya ini Dia orang asing Aku Nyonya Misterius itu tersenyum tipis dan berkata Saya bukan siapa-siapa Saya tidak layak mendapatkan perhatian keluargamu Seorang battle saint yang perkasa juga bukan siapa-siapa Sepertinya kamu tidak jujur Aku hanya bisa menjatuhkanmu dan membawamu kembali ke keluarga untuk diinterogasi Setelah dia selesai berbicara Tatapan wanita tua berbaju hitam itu dingin Dia meraih tongkat hitam itu dan dengan paksa menginjaknya ke udara Ledakan Aura ganas yang mengerikan muncul dari tongkat hitam itu Seolah-olah ada binatang buas yang tiada taranya disegel di dalam tongkat Begitu auranya muncul, Kinfei yang merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang maut Keputus asaan, panik, ketakutan, dan emosi negatif lainnya muncul tak terkendali Seperti air pasang dan seketika menenggelamkan seluruh tubuhnya Pada saat yang sama Nyonya Misterius itu juga menatap tongkat hitam itu Pupil matanya mengerut Astaga! Tiba-tiba Dia berbalik dan menggunakan gerak kaki misterius Dengan cepat menghilang ke cakrawala Wanita tua berbaju hitam tersenyum menghina dan berkata Tuan muda, haruskah kita mengejarnya? Mu King melirik Kinfei yang Merenung sejenak, dan mengangguk, kejar Wanita tua berpakaian hitam itu segera melambaikan tangannya dan membawa serta Mu King Seperti sambaran petir, dia merobek langit Apa yang sedang terjadi? Kinfei yang tercengang Mengapa mereka semua pergi? Keluar gamu Wanita berpakaian putih itu melihat ke belakang Mu King dan Mu King Dia juga mengerutkan kening dan berpikir keras Ketika Nyonya Misterius dan Mu King menghilang dari pandangannya Kinfei yang akhirnya menghela nafas lega Tidak peduli apa, dia akhirnya menyingkirkan Nyonya Misterius itu Kemudian Dia memandang wanita berpakaian putih itu dan bertanya Apakah kamu kenal keluar gamu? Tidak pernah mendengar hal tersebut Wanita berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya Adikmu tidak tahu, dan kamu juga tidak tahu Siapa sebenarnya keluargamu? Kinfei yang terkejut Benua yang terlupakan sangat besar Konon selain wilayah pertama dan kedua, ada tujuh wilayah di kedalamannya Kata wanita berpakaian putih itu Jadi, ada sembilan wilayah di benua terlupakan Kata Kinfei yang Ya, tetapi selain sembilan wilayah ini Ada wilayah kesepuluh, dan wilayah kesepuluh ini disebut Kerajaan Ilahi Pusat Wilayah Kerajaan Ilahi Pusat sangat luas, lebih besar dari gabungan sembilan wilayah Dikatakan bahwa ada banyak orang kuat di Kerajaan Ilahi Salah satu dari mereka memiliki kemampuan untuk membalikkan sungai dan lautan Saya pikir keluargamu mungkin adalah anggota Kerajaan Ilahi Pusat Wanita berpakaian putih itu menebak Kerajaan Ilahi Pusat Kinfei yang bergumam Tampaknya benua yang terlupakan jauh lebih rumit dari yang dia kira Apakah kamu pernah ke Kerajaan Ilahi Pusat? Kinfei yang bertanya Tidak Wanita berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya Jejak kerinduan terlihat di matanya Tidak Kinfei yang terkejut dan bertanya Apakah ada menara pil di masing-masing dari sembilan wilayah? Ya Wanita berpakaian putih itu mengangguk Kinfei yang bertanya lagi Lalu di mana markas pil tower anda? Master menara cabang kami tidak berhak menanyakan hal ini Jadi saya tidak tahu Markas besarnya mungkin berada di wilayah ke sembilan Atau mungkin di Kerajaan Ilahi Pusat Kata wanita berpakaian putih itu Mengapa kamu terlihat seperti tidak tahu banyak tentang pil tower? Kinfei yang mengerutkan kening Menara pil sangat misterius Bahkan kami, para master menara cabang Hanya mengetahui keberadaan menara pil Lainnya, seperti siapa kepala menara master, sudah berapa lama pil tower ada? Kami tidak tahu apa-apa Wanita berpakaian putih itu juga terlihat bingung Dan sepertinya dia tidak berpura-pura Lalu bagaimana kamu dan adikmu menjadi master menara di wilayah pertama dan kedua? Kinfei yang curiga Saya menjadi master menara wilayah kedua karena saya ditunjuk oleh master menara wilayah ketiga Adikku ditunjuk olehku Sistem pil tower kami adalah setiap level bertanggung jawab atas level berikutnya Misalnya, master menara di wilayah pertama adalah master menara di wilayah kedua Master menara wilayah kedua adalah master menara wilayah ketiga Dan seterusnya Demikian pula Jika terjadi sesuatu, master menara cabang hanya bisa melapor kepada atasan Mereka tidak boleh melampaui wewenang mereka Misalnya, saya hanya bisa melapor ke tower master wilayah ketiga Saya tidak bisa langsung pergi ke tower master wilayah keempat Apalagi kepala tower master Tentu saja, aku juga tidak bisa menghubungi kepala menara secara langsung Kata wanita berpakaian putih itu Setelah Kinfei yang mendengar ini, dia sedikit mengernyit Sistem yang disebut pil tower sangat mudah dimengerti Faktanya, itu mirip dengan sistem kekaisaran Kin besar Kabupaten-kabupaten tersebut berada di bawah yurisdiksi sembilan wilayah Dan sembilan wilayah berada di bawah yurisdiksi ibu kota kekaisaran Mereka tidak bisa melampaui wewenang mereka Namun sistem ini mempunyai kelebihan dan kekurangan Kerugiannya adalah kuno dan tidak praktis Terlebih lagi, jika terjadi sesuatu yang besar di berbagai daerah Para petinggi tidak akan bisa langsung menerima kabar tersebut Misalnya, kali ini, api guntur surgawi telah lama direbut Kepala menara pil tower mungkin masih belum mengetahuinya Keuntungannya adalah para petinggi tidak perlu terlalu sibuk Pikirkan tentang itu Jika semua master menara menemui master menara utama setiap kali terjadi sesuatu Bukankah dia akan sibuk sampai mati? Sebaliknya, karena adanya sistem ini Para tower master cabang masing-masing wilayah dapat berbagi sebagian pekerjaan untuk head tower master Oleh karena itu, apapun yang terjadi, mustahil mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia Dulu, setelah aku menjadi master menara di wilayah kedua Demi menjaga adikku, aku membiarkan dia menjadi master menara di wilayah pertama Lagi pula, untuk bisa menjadi master menara-menara pil, statusnya tidak hanya akan lebih tinggi Tapi dia juga bisa mendapatkan banyak sumber daya budidaya Tapi saya tidak menyangka pada akhirnya hal itu akan menyebabkan kematiannya 776 Qin Fei Yang memandangnya dengan ekspresi rumit dan menghiburnya Orang mati tidak dapat dihidupkan kembali, mohon tahan kesedihanmu Wanita berbaju putih memandang ke langit dan tidak berbicara lama Matanya dipenuhi kesedihan Mendesah Akhirnya Dia menghela nafas panjang dan menoleh ke arah Qin Fei Yang Bertanya, apakah ada hal lain yang ingin kamu ketahui? Ya Pil pagoda mengadakan penilaian setiap lima tahun Apakah diadakan pada waktu yang sama untuk semua menara cabang? Qin Fei Yang bertanya Ya Wanita berbaju putih itu mengangguk Kalau begitu, masih banyak murid di pil pagoda Qin Fei Yang melihat ke pagoda pil yang terletak di reruntuhan dan berkata Itu benar Wanita berbaju putih itu mengangguk lagi Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata Ada satu pertanyaan lagi Setiap kali setelah mengirim murid-murid pagoda pil Mukyu Yu akan menghilang dan hanya muncul selama penilaian pagoda pil berikutnya Waktu Selain penilaian pil pagoda dan pelatihan murid Dia selalu bersamaku Kata wanita berbaju putih Jadi begitu Qin Fei Yang mengangguk menyadari dan berkata Satu pertanyaan terakhir Rahasia apa yang tersembunyi di api guntur surgawi? Mendengar pertanyaan ini Wanita bermata putih itu tiba-tiba memancarkan cahaya dingin yang kuat Dia menatap Qin Fei Yang dengan mata setajam pisau Tapi pada akhirnya Wanita berbaju putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata Saya juga tidak tahu Kamu tidak tahu Qin Fei Yang tercengang Aku tidak berbohong padamu Saya hanya tahu bahwa master pagoda dari wilayah ketiga memberitahu saya dan saudara perempuan saya Bahwa apakah itu api guntur surgawi dari kota guntur langit atau api es dari kota es Itu sangat penting Bahkan jika kita mati Kita harus melindungi mereka Karena begitu api alkimia ini dipadamkan Dunia akan berada dalam kekacauan Mengenai alasannya Dia tidak memberi tahu kami Kata wanita berbaju putih Apa? Api alkimia di kota es juga menyembunyikan semacam rahasia seperti api guntur surgawi Qin Fei Yang terkejut Apa yang sedang terjadi? Siapa yang bisa menjelaskannya padanya? Wanita berbaju putih bertanya Ada pertanyaan lain Hem Qin Fei Yang tercengang Mengapa dia merasa ada yang salah dengan nada suara wanita ini? Ledakan Tiba-tiba Aura suci yang menakutkan muncul Sebelum Qin Fei Yang bisa bereaksi Dia dipenjara dalam kehampaan Apa maksudmu? Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap saat dia melihat wanita berbaju putih itu Meskipun orang-orang dari klan Min, klan Wang, dan klan Li tidak dibunuh olehmu Merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa kamu ingin merebut api petir surgawi Kau adalah separuh alasan mengapa adikku meninggal Oleh karena itu, kamu harus mati hari ini Wanita berbaju putih itu berbicara dengan dingin, dan secerca niat membunuh muncul di matanya Hati Qin Fei Yang langsung tenggelam ke dasar Mengapa para wanita di benua terlupakan begitu pelin-pelan? Dia berselisih dengannya begitu saja Namun Saat ini, dia setidaknya adalah leluhur perang bintang enam Adapun wanita berjubah putih, meskipun dia adalah seorang battle saint Dia masih jauh lebih rendah daripada Pak Tuaseng Auranya mungkin tidak bisa menahannya Mati Namun Saat Qin Fei Yang hendak melepaskan tekanan dan memasuki kastil Teriakan dingin terdengar Qin Fei Yang sangat akrab dengan teriakan ini Itu adalah wanita misterius Di belakang wanita berbaju putih Wanita misterius yang melarikan diri sebelumnya muncul sekali lagi Terlebih lagi, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun Dan langsung membunuh wanita berjubah putih itu Melihat wanita berbaju putih yang perlahan jatuh Qin Fei Yang sangat terkejut Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat wanita misterius itu Dan mengerutkan kening Apakah kamu tidak dikejar oleh klanmu? Wanita tua itu memang sangat kuat Tapi jika dia ingin membunuhku Dia sedang bermimpi Wanita misterius itu tertawa dengan nada menghina Bisakah kamu memberitahuku? Siapa sebenarnya kamu? Dan makhluk suci macam apa klanmu itu? Qin Fei Yang bertanya Wanita misterius itu tidak akan membunuhnya Kalau tidak, dia pasti sudah bergerak saat dia muncul Kamu belum berhak mengetahuinya Ingat, jalan masa depanmu akan lebih sulit Wanita misterius itu tertawa dingin Dengan sekejap, dia mendarat di samping mayat wanita berjubah putih itu Mengambil beberapa tetes darah dan bergegas menuju Piltower Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Qin Fei Yang kaget dan buru-buru mengejarnya Wanita misterius itu mendarat di depan Piltower dan meneteskan setetes darah Saat pintu menara terbuka, dia bergegas masuk tanpa menoleh ke belakang Qin Fei Yang juga langsung masuk Ah! Begitu dia memasuki Piltower, serangkaian jeritan terdengar di telinganya Brengsek! Dia kaget sekaligus marah, lalu berlari ke atas Segera! Dia melihat mayat tergeletak berantakan di tanah, dan bau darah sangat menyengat Pemilik mayat-mayat ini berusia tidak lebih dari 25 tahun, dan yang termuda baru berusia 14 atau 15 tahun Mereka semua adalah murid Piltower di distrik kedua Dan mereka baru saja mati Jelas sekali, mereka dibunuh oleh wanita misterius itu Berapa banyak lagi kematian yang ingin kamu lakukan? Qin Fei Yang meraung dan dengan cepat bergegas ke lantai atas menara pil Tapi ketika dia muncul, wanita misterius itu sudah memegang api seukuran telapak tangan di tangannya Nyala api itu seperti api tulang, seluruhnya putih dan mengeluarkan hawa dingin yang mengejutkan Ini Frostflame, apakah kamu menginginkannya? Wanita misterius itu memandang Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum Qin Fei Yang memandang Frostflame dan tidak tergoda sama sekali Dia berkata dengan suara yang dalam, saya hanya ingin tahu sekarang Apakah Anda benar-benar akan membunuh semua orang di distrik kedua dan pertama? Wanita misterius itu mengerutkan kening dan berkata, saya tidak mengerti Mereka hanyalah sekelompok semut, apa yang perlu dipedulikan? Di matamu, mereka adalah semut, tapi di mataku, mereka semua adalah makhluk hidup Qin Fei Yang meraung Meskipun kadang-kadang, dia juga akan membunuh, tetapi membunuh orang yang tidak bersalah dengan gila-gilaan Bahkan jika dia berhati batu, dia tidak dapat melakukannya Wanita misterius itu berkata sambil tersenyum, kalau begitu berlutut dan mohon padaku Aku akan membunuhmu Qin Fei Yang marah dan menerkam wanita misterius itu dengan gila Tapi wanita misterius itu hanya melambaikan tangannya dengan ringan dan Qin Fei Yang terlempar Dia membentur tembok dengan keras dan memuntahkan darah Wah, kamu terlalu baik, jika ini terus berlanjut, betapapun bagusnya bakatmu, akan sulit bagimu untuk mencapai hal-hal hebat Aku akan memberimu Frost Flame dan Sky Thunder Flame Hargai mereka dengan baik, mereka akan sangat berguna di masa depan Wanita misterius itu melambaikan tangannya dan api guntur langit muncul Mengikuti dua api alkimia, ia terbang menuju Qin Fei Yang Pada saat yang sama, wanita misterius itu juga berubah menjadi aliran cahaya dan terbang keluar dari Pil Tower Qin Fei Yang tercengang, dia segera bangkit dan meraih dua api alkimia Menahan rasa sakit, dia mengejar mereka Suara mendesing Mu Qing dan wanita tua berpakaian hitam juga berbalik Melihat wanita misterius itu, mata wanita tua berpakaian hitam itu menjadi dingin Dia berkata dengan murung, kamu benar-benar kembali Sayang sekali kamu baru datang sekarang Sudah terlambat Saya telah memberikan api guntur langit dan api embun beku kepada Qin Fei Yang Jika Anda menginginkannya, pergi dan temukan dia Wanita misterius itu tersenyum mengejek, lalu berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang Ham Mu Qing dan wanita tua berpakaian hitam mendengar dan memandang Qin Fei Yang secara bersamaan Ketika mereka melihat api guntur langit dan api embun beku di tangan Qin Fei Yang Jejak keinginan dan keserakahan segera muncul di mata mereka Qin Fei Yang, serahkan dua api alkimia Wanita tua berpakaian hitam itu berteriak dengan dingin Matanya agresif dan dia mengabaikan wanita misterius itu Dalam mimpimu, Qin Fei Yang tersenyum dingin Dalam sekejap, dia langsung menuju ke kastil kuno Berengsek Wanita tua berpakaian hitam itu sangat marah Dia menoleh ke Mu Qing dan membungkuk Tuan muda, saya tidak melakukan tugas saya dengan baik Tolong hukum saya Itu bukan salahmu Aku terlalu ceroboh Kita harus membunuh master menara terlebih dahulu dan mengambil frost flame Lalu, kita bisa mengejar wanita itu Mu Qing mengusap kepalanya yang sakit dan berkata Sejak dia bertemu Qin Fei Yang, tidak ada yang berjalan sesuai keinginannya Mungkinkah bajingan ini terlahir dengan nasib buruk? Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Wanita tua berpakaian hitam itu bertanya melalui telepati Mu Qing merenung sejenak Ali-ali menjawab, dia bertanya Apa pendapatmu tentang kekuatan wanita itu? Sangat kuat Jika saya tidak memiliki tongkat ini Saya khawatir saya tidak akan menjadi lawannya Wajah wanita tua berpakaian hitam itu sangat serius Lalu pernahkah kamu memikirkan mengapa keberadaan sekuat itu mengintai di distrik pertama? Mu Qing bertanya Wanita tua berpakaian hitam itu berpikir sejenak dan berkata Dalam situasi ini, hanya ada satu kemungkinan Dia bersembunyi dari sesuatu Itu benar Dia mungkin bersembunyi dari musuh-musuhnya Dan terakhir kali di kota Sky Thunder Ketika dia mendengar bahwa Penatua Seng dan aku berasal dari keluargamu Dia langsung berubah menjadi bermusuhan Ini berarti dia sangat membenci keluargamu kita Segera kembali Aku ingin mengetahui detail semua musuh keluargamu kita secepatnya Mu Qing berkata melalui telepati Bagaimana denganmu, Tuan Muda? Wanita tua berpakaian hitam itu bertanya secara diam-diam Api guntur langit dan api beku telah jatuh ke tangan Qin Fei Yang Kita tidak boleh membiarkan dia mendapatkan jenis api eliksir lainnya Jadi, aku harus pergi ke distrik ketiga sebelum dia Mu Qing berkata dengan suara yang dalam Wanita tua berpakaian hitam itu mengangguk Tapi kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata Aku khawatir kamu pergi sendirian Tidak apa-apa, aku akan berhati-hati Setelah kamu mengetahuinya Segera pergi ke kota macan putih di distrik ketiga untuk menemukanku Mu Qing diam-diam menginstruksikan Oke Wanita tua berpakaian hitam itu merenung sejenak Melihat wajah Mu Qing yang penuh tekat Dia akhirnya mengangguk Kemudian Keduanya masing-masing membuka portal dan masuk pada saat bersamaan Pada saat yang sama Kekaisaran Kin Besar, Istana Kekaisaran Di salah satu aula besar Master Aula Pilhol sedang mondar-mandir sendirian Dia tampak sangat cemas Tiba-tiba Dua sosok muncul Mereka berdua setengah bayah Salah satunya mengenakan satu set baju besi emas Matanya tajam, wajahnya kasar, dan tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan Itu adalah komandan tentara hitam tak terkalahkan Yang lainnya mengenakan baju besi ungu Tubuhnya kurus dan lemah Tapi aura yang dia pancarkan bahkan lebih kuat dari komandan tentara hitam tak terkalahkan Yang mengejutkan Fire Kilin yang seperti aslinya terukir di armor tempur ungunya Itu benar Dia adalah komandan tentara Kirin Posisinya di Istana Kekaisaran bahkan lebih tinggi dari komandan tentara hitam tak terkalahkan Kenapa kamu terburu-buru mencari kami? Apa terjadi sesuatu yang besar? Begitu kedua komandan itu muncul Mereka memandang ke arah Pilhol Master dengan curiga Ya Master Pilhol menganggup dan berkata dengan suara yang dalam Api ramuan yang diambil Kinfei yang dari Pilhol telah dihapus kontrak darahnya belum lama ini Itu dia Kedua komandan itu mengerutkan kening 777 Melihat reaksi kedua komandan itu Master Balai Pil mengerutkan kening dan berkata Apakah menurutmu itu tidak penting? Apakah itu? Kedua komandan itu bertanya balik Mereka tidak tahu apa yang begitu penting tentang hal itu Mendesah Master Balai Pil menghela nafas dalam-dalam Dia memandang mereka berdua dan bertanya Apa kultifasi saya? Biksu pertempuran bintang 9 Keduanya menjawab tanpa ragu-ragu Pikirkanlah Aku adalah orang suci pertempuran bintang 9 Tapi Kinfei yang bisa menghapus kontrak darah dan flem Bukankah ini berarti ada seorang biksu perang bintang 9 di sampingnya sekarang? Atau Biksu perang itu bahkan mungkin lebih kuat daripada seorang biksu perang bintang 9? Kata Master Balai Pil dengan suara yang dalam Keduanya tertegun sejenak sebelum mengerutkan kening Sepertinya ini bukan masalah kecil Ancaman Kinfei yang terhadap kekaisaran Kin besar Saya yakin saya tidak perlu memberi tahu Anda Jika kita tidak menyingkirkannya secepat mungkin Saat dia tumbuh lebih kuat Konsekuensinya adalah Ngomong-ngomong soal Master Balai Pil menghela nafas dalam-dalam dan tidak melanjutkan Alisnya dipenuhi kekhawatiran Kedua komandan itu saling memandang Mereka secara alami tahu apa yang ingin dikatakan oleh Master Balai Pil Dengan kebencian Kinfei yang terhadap kaisar Cepat atau lambat dia akan kembali Pria ini berbakat, tenang, teliti, dan memiliki kemampuan luar biasa Hampir tidak mungkin menemukan kekurangan apapun Jika hari itu benar-benar tiba Konsekuensinya tidak terbayangkan Komandan tentara hitam tak terkalahkan terdiam beberapa saat Dia memandang komandan tentara Kirin dan bertanya Haruskah kita melaporkan hal ini kepada kaisar Tidak peduli apapun, mereka adalah ayah dan anak Tunggu sebentar Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya Master Balai Pil mengulurkan tangannya dan berkata Mengapa? Komandan tentara hitam tak terkalahkan memandangnya dengan bingung Sebelum melapor, kita harus mencari tahu siapa yang membantu Kinfei yang Kata Master Balai Pil Kedua komandan itu kembali terdiam Kinfei yang pasti tidak memiliki kemampuan untuk menghapus kontrak darahnya sendiri Tidak peduli betapa berbakatnya dia Mustahil baginya untuk menjadi orang suci pertempuran bintang 9 dalam waktu sesingkat itu Hanya ada satu kemungkinan yang tersisa Orang lain membantunya Namun, di kekaisaran Kin besar, para orang suci pertempuran bintang 9 dan mereka yang berada di atas orang suci pertempuran bintang 9 semuanya dikenal oleh mereka Dan orang-orang ini semuanya adalah jenderal di bawah kaisar Misalnya, Master Aula Seni Beladiri, Master Aula Penegakan Hukum, berbagai markis beladiri, berbagai komandan, del Tidak ada yang mau membantu Kinfei yang Karena membantu Kinfei yang sama dengan melawan kekuasaan kekaisaran Tidak peduli seberapa besar dunia ini Itu adalah wilayah raja Di pantai bumi, semuanya adalah rakyat raja Siapa di kekaisaran Kin besar yang berani melawan kaisar Oleh karena itu, orang-orang dari ibu kota kekaisaran dapat dikucilkan Selain orang-orang ini, siapa lagi yang akan membantu Kinfei yang Komandan tentara Kirin tiba-tiba berkata Apakah menurutmu itu mungkin keluarga lu? Klan lu Mendengar dua kata itu, mata komandan tentara hitam tak terkalahkan Dan Master Aula Balai Pil bergetar Tuan tua dari keluarga lu adalah kakek Kinfei yang Kekuatan keluarga lu juga sangat menakutkan Hanya mereka yang punya nyali untuk membantu Kinfei yang Kata komandan tentara Kirin Tidak mungkin keluarga lu Tapi saat ini Sebuah suara tua terdengar Kemudian Seorang lelaki tua muncul di istana Dia memiliki rambut putih dan janggut putih Jubah putihnya juga bersih Memancarkan aura dunia lain Salam untuk guru kerajaan Master Aula Pilhol dan dua lainnya dengan cepat membungkuk Ya Pengajar istana menganggup dan berkata Garis hidup keluarga lu sekarang ada di tangan Kaisar dan aku Mereka tidak akan berani bertindak gegabuh Komandan tentara Kirin bertanya Kalau begitu, menurut pendapat guru kekaisaran Dimana Kinfei yang bisa bersembunyi Guru kerajaan merenung sejenak Matanya berkilat dan dia berkata Aku punya pemikiran Negeri yang terlupakan Mengapa menurutmu begitu? Mereka bertiga terkejut Mereka juga kagum pada negeri yang terlupakan Selain kekaisaran Kin besar dan keluarga lu Hanya negeri terlupakan yang memiliki para biksu pertempuran dan eksistensi di luar biksu pertempuran Kata pengajar istana Mereka bertiga saling memandang dan mengangguk tanpa sadar Namun, ini hanya dugaanku Aku masih perlu memverifikasinya Kata guru kerajaan sambil berpikir Dia kemudian melihat ke arah komandan tentara hitam tak terkalahkan dan berkata Bawalah beberapa orang ke tanah terlupakan segera Baiklah Aku akan melapor pada kaisar sekarang Komandan tentara hitam tak terkalahkan mengangguk dan hendak pergi Tapi saat ini Pengajar istana berkata dengan enteng Tidak perlu melapor pada kaisar Hem Komandan tentara hitam tak terkalahkan tercengang Dia berbalik dan menatap guru kerajaan dengan curiga Komandan tentara Kirin dan Master Balai Pil juga memandangnya dengan bingung Saya yakin kalian dapat melihat bahwa kaisar masih memiliki perasaan terhadap Qin Fei Yang Jika kaisar mengetahui hal ini Dia mungkin akan menghentikan kita Kata pengajar istana Meskipun kamu benar Kami tidak bisa menyembunyikannya dari kaisar Ini adalah kejahatan menipu kaisar Kata komandan tentara hitam tak terkalahkan Meskipun menipu kaisar adalah kejahatan Kami melakukannya demi kebaikannya sendiri Kami membantunya menyingkirkan masalah dan menstabilkan kekaisaran Qin besar Jika kaisar benar-benar ingin melanjutkan masalah ini di masa depan Saya akan bertanggung jawab Kata pengajar istana Ini, petik dua Mereka bertiga saling memandang Pengajar kerajaan mengerutkan kening dan berkata dengan dingin Jangan bertele-tele Pergi Ya Komandan tentara hitam tak terkalahkan membungkuk dan menjawab Dia kemudian berbalik dan pergi Hanya kami yang tahu tentang ini Jangan beritahu orang lain Cahaya dingin muncul di mata guru kerajaan Dia mengatakan sesuatu kepada Master Balepil Dan tentara hitam tak terkalahkan sebelum menghilang tanpa jejak Setelah beberapa saat Master Balepil mengerutkan kening dan berkata Menipu kaisar dan bertindak sendiri Pengajar istana semakin berani Kita tidak bisa menahannya Dia adalah guru kaisar Bahkan kaisar pun harus menghormatinya Apalagi kita Komandan tentara Kirin menghela nafas Benua yang terlupakan Kota Es Kota Es yang dulu ramai kini hancur Udara dipenuhi aura tragis dan bau darah yang menyengat Di dekat pil pagoda Ada setitik debu tergeletak dengan tenang di reruntuhan Setitik debu itu adalah Kastil Kuno Di dalam Kastil Kuno Kinfei yang duduk bersila di tanah Dan menutup matanya untuk menyembuhkan lukanya Frost Flame dan Lightning Flame melayang di depannya Mereka memancarkan dua suhu ekstrim Salah satunya adalah suhu tinggi yang bisa membakar lukanya Yang lainnya adalah flu yang menusuk tulang Sekitar setengah jam kemudian Kinfei yang akhirnya membuka matanya Esensi, ki, dan jiwanya telah pulih ke kondisi puncaknya Luhong telah menjaga Kinfei yang sepanjang waktu Melihat Kinfei yang membuka matanya Dia bertanya dengan prihatin Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja Kinfei yang tersenyum Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Frost Flame dan Lightning Flame Matanya dipenuhi kecurigaan Api Iblis Neter telah melahap tiga api pil tingkat lima dan naik ke tingkat enam Tapi anehnya, ia tidak mengambil inisiatif untuk melahap Frost Flame dan Lightning Flame Kata Luhong Benar-benar Kinfei yang terkejut Dia berdiri dan melihat Neter Demonic Flame yang melayang di atas Jiao Dragon Cauldron Aura Neter Demonic Flame memang lebih kuat dari sebelumnya Secara logika Api Guntur Surgawi dan Api Embun Beku kini tidak memiliki pemilik Dan Neter Demonic Flame juga telah naik level ke tingkat enam Itu benar-benar bisa melahap kedua pil virus ini Tapi kenapa tidak dilakukan? Mungkinkah Api Guntur Surgawi dan Api Embun Beku bukanlah api pil tingkat enam Melainkan api tingkat tujuh Atau bahkan lebih tinggi Memikirkan hal ini Dengan suasana hati yang penuh harap Dia berbalik menghadap Api Guntur Surgawi dan Api Beku Dia memotong jarinya dan meneteskan darahnya untuk mengikatnya Segera Kontrak darah telah selesai Namun hasilnya mengecewakannya Kedua pil fire ini memang hanya tier enam Tapi mengapa Neter Demonic Flame tidak melahapnya? Rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya? Melihat Kinfei yang yang sedang berpikir keras dan mengerutkan kening Luhong berkata dengan prihatin Jika kamu tidak dapat memahaminya, jangan pikirkan itu Bagaimanapun, kebenaran akan terungkap cepat atau lambat Itu benar Kinfei yang mengangguk Luhong bertanya, lalu kemana kamu akan pergi selanjutnya? Ke area ketiga Wanita berbaju putih berkata bahwa penguasa pagoda di area ketiga memberitahunya dan adiknya bahwa mereka harus melindungi kedua api pil ini Kalau begitu, penguasa pagoda di area ketiga kemungkinan besar adalah orang dalam Mata Kinfei yang berbinar Setelah dia selesai berbicara, dia meninggalkan kastil dan terbang menuju area ketiga Adapun elang salju bersayap ganda, dia benar-benar tidak berminat untuk mencarinya, dia juga tidak ingin mencarinya Kicauan Namun setelah terbang sekitar setengah mil, terdengar kicauan tajam di belakangnya Hem Kinfei yang berhenti di kehampaan dan menoleh untuk melihat Dia melihat Snow Eagle seukuran telapak tangan, menerobos udara seperti kilat Siapa lagi selain elang salju bersayap ganda? Terbang di depan Kinfei yang, elang salju bersayap ganda berkata dengan marah Bajingan yang tidak tahu berterima kasih, mau kemana? Mengapa kamu tidak menungguku? Tidak berterima kasih Saat aku bertarung dengan penguasa kota dan yang lainnya, di mana kamu? Saat aku dipenjara karena tekanan dari wanita misterius dan penguasa pagoda, di mana kamu? Kamu bilang aku tidak tahu berterima kasih Beraninya kamu? Kemarahan di hati Kinfei yang segera melonjak dengan suara mendesing Pada saat kritis, dia tidak dapat menemukan jejaknya Tapi begitu masalahnya selesai, dia melompat keluar Dia belum pernah melihat pria yang tidak bisa diandalkan seperti itu Dihadapkan pada omelan Kinfei yang, elang salju bersayap ganda tertawa canggung Kinfei yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata tanpa ekspresi Katakan padaku, di mana saja kamu bermain-main selama beberapa bulan terakhir ini Di kota es Kata elang salju bersayap ganda Hmm, Kinfei yang berhenti sejenak, lalu amarahnya meningkat lagi Dia meraung, lalu kenapa kamu tidak keluar untuk membantu? Kamu bisa mengatasinya, bukan? Mengapa Anda membutuhkan bantuan saya? Kemudian, wanita misterius dan yang lainnya muncul Masing-masing dari mereka sangat kuat Bagaimana saya berani keluar? Untungnya, saya lolos tepat waktu Kalau tidak, Anda tidak akan bisa melihat saya sekarang Elang salju bersayap ganda tertawa Pengecut seperti tikus Kinfei yang membencinya Aku pengecut Elang salju bersayap ganda berkata dengan marah Biarku beritahu, setelah kamu bersembunyi di kastil Aku pergi mengikuti wanita misterius itu Mengikuti Kinfei yang berhenti dan buru-buru bertanya Apakah kamu menemukan sesuatu? Kenapa aku harus memberitahumu? Elang salju bersayap ganda memiringkan kepalanya dan memasang tampang sangat dingin Wajah Kinfei yang menjadi gelap Dia berkata tanpa daya Oke, oke, saya minta maaf Katakan padaku Itu lebih seperti itu Elang salju bersayap ganda tersenyum bangga dan berkata Saya tidak menemukan apapun Tetapi saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia membantai suku King Yuan Pasir Hisap dan Gunung Hitam Tidak ada satu orang pun yang selamat Apa? Dia benar-benar melakukannya Wajah Kinfei yang menjadi pucat 778 Juga, dia mengetahui bahwa aku mengikutinya Tetapi dia tidak menyerangku Malah Berbicara tentang ini Elang salju bersayap dua berhenti Matanya penuh kebingungan Sebaliknya apa? Kinfei yang bertanya Pikiran elang salju bersayap dua bergerak Dan dua aliran cahaya terbang keluar dari tubuhnya Dan terbang di depan Kinfei yang Ini adalah dua batu giyok Masing-masing seukuran telapak tangan Memancarkan cahaya redup Apa ini? Kinfei yang curiga Lihat dirimu sendiri Kata elang salju bersayap dua Dengan sedikit kegembiraan di matanya yang sipit Kinfei yang menenggelamkan pikirannya Kedalam dua slip batu giyok Dan langsung tercengang Ini sebenarnya adalah dua jenis battle arts Dan, keduanya adalah battle arts yang sempurna Salah satunya disebut tubuh elang perkasa Yang merupakan seni pertempuran pembunuh yang sempurna Yang lainnya disebut Azure Dragon Illusion Yang merupakan battle art tambahan yang sempurna Ini Kinfei yang tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia pulih Memandang elang salju bersayap dua Dan berkata Dia tidak memberikan ini padamu Kan? Ya, dia memberikannya padaku Dan dia tidak mengambil harta karun dan ramuan api dari ketiga suku Jadi aku mengambil semuanya Kata elang salju bersayap dua Kinfei yang mengerutkan kening Kembali ke White Fox City Wanita ini jelas tidak berpura-pura ingin membunuhnya Tapi pada akhirnya Bukan hanya dia tidak membunuhnya Tapi dia juga terus memberinya battle arts Dia benar-benar tidak tahu apa yang ingin dilakukan wanita ini Saya tidak hanya mendapatkan dua battle arts yang sempurna Tetapi saya juga mendapatkan tiga jenis obat mujarab kelas lima Dan harta yang tak terhitung jumlahnya Bagaimana itu? Saya sangat kuat Bukan Elang salju bersayap dua tersenyum bangga Ya Kinfei yang mengacungkan jempolnya Dan berkata Tubuh elang perkasa ini harus diberikan secara khusus kepadamu Ambil dan kembangkan Adapun ilusi naga Asure Serahkan pada ular naga hitam Mengapa? Dia memberikannya padaku Elang salju bersayap dua tiba-tiba menjadi tidak senang Ini untukmu Tapi kamu memiliki jiwa pejuang Jadi kamu tidak membutuhkan battle art ini Juga Harta karun dari tiga suku Serta tiga jenis pil api Semuanya harus diberikan kepada luhong Kata Kinfei yang Elang salju bersayap ganda sangat marah F. Cek Kamu terang-terangan merampokku Aku tidak yakin Kinfei yang menggoda Kalau begitu Apakah kamu masih ingin membuka pintu potensi? Saya Anda Melihat senyuman di wajah Kinfei yang Elang salju bersayap ganda kehilangan kesabaran Ia berkata tanpa daya Baik, bandit Aku akan memberikannya padamu Itu lebih seperti itu Karena kamu sudah memutuskan untuk mengikuti kami Kamu harus berbagi berkah dan kesulitan kami dengan kami Kinfei yang terkeke dan melambaikan tangannya Mengirimkan elang salju bersayap ganda ke kastil Kemudian Dia berubah menjadi aliran cahaya dan terus terbang ke kedalaman Sekitar dua jam kemudian Gletser memasuki pandangannya Gletser naik dan turun Mengjulang tinggi dan megah Membentang puluhan ribu mil Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di aliran gunung Aura mereka sangat kuat Bahkan di tepi area Kinfei yang bisa merasakan aura puluhan binatang buas di atas level Master Perang Bintang 5 Bisa dibayangkan Di kedalaman Gletser Betapa menakutkannya kekuatan binatang buas Namun Kinfei yang tidak berhenti sama sekali Dia langsung memasuki Gletser dan menghilang ke Cakrawala Titik Dua jam sangatlah singkat bagi orang biasa Karena terkadang memasak makanan membutuhkan waktu satu jam Tapi bagi nyonya misterius Dia bisa melakukan banyak hal dalam satu jam Semua suku besar dan kecil di wilayah kedua telah dihancurkan olehnya Saat ini Melihat keseluruhan area kedua Tidak ada satupun tempat yang utuh Ada reruntuhan di mana-mana Dan mayat ada di mana-mana Tempat ini telah menjadi neraka asura Itu bahkan lebih buruk dari neraka Darah berkumpul di sungai Seluruh dunia diselimuti kabut berdarah Kekejaman seperti itu Ketidak manusiawian Adalah hak setiap orang untuk membunuh Tapi dia tidak berhenti Buka pintu potensi dan menuju ke area pertama Bagi masyarakat di wilayah kedua dan pertama Ini adalah bencana yang mengerikan Sebelum ada yang mengetahui apa yang sedang terjadi Mereka telah kehilangan nyawa Dan tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan Di ujung area pertama Di atas danau es di hutan Gletser Sekelompok tamu tak diundang juga muncul Mereka semua mengenakan baju besi hitam Dan aura mereka seperti lautan Tak terduga Terutama pemimpinnya Yang mengenakan baju besi emas Memancarkan aura yang mengguncang bumi Itu benar Ini adalah tentara hitam tak terkalahkan dari ibu kota Totalnya ada 21 orang Dan mereka semua memandang dunia ini Dengan rasa ingin tahu Salah satu dari mereka tiba-tiba mengalihkan pandangannya Dan menatap komandan tentara hitam tak terkalahkan Komandan, apakah Anda pernah ke sini sebelumnya? Tidak Komandan menggelengkan kepalanya dan berkata Tetapi komandan ini telah mendengar tentang tempat ini Ini adalah tempat yang sangat ajaib dan menakutkan Ingatlah untuk berhati-hati di masa depan Dipahami 20 penjaga lapis baja hitam membungkuk dan menjawab Ayo pergi Kemudian Komandan tentara hitam tak terkalahkan melambaikan tangannya Dan siap pergi bersama sekelompok orang ini Berhenti Tapi saat ini Suara dingin terdengar Yang paling Dong Sebelum suara itu menghilang Seekor piton salju raksasa keluar dari danau es di bawah dan melayang di udara Memandangi sekelompok orang ini Aura yang sangat kuat Pada saat yang sama Komandan dan kelompok orang-orangnya melihat ke arah snow piton Dan pupil mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil Snow piton tiba-tiba bertanya Apakah anda dari kekaisaran kin besar Ini adalah suara seorang wanita Sangat jelas dan enak didengar Ya Komandan tentara hitam tak terkalahkan menganggup dan berkata Bolehkah saya bertanya siapa anda Jangan khawatir tentang siapa aku Dari mana asalmu Kembalilah ke tempat asalmu Jika tidak Jangan salahkan aku karena bersikap kasar Kata snow piton Komandan itu segera mengerutkan kening Sebagai komandan tentara hitam tak terkalahkan Selain beberapa orang Siapa yang berani berbicara dengannya dengan nada seperti itu Bahkan para markuise pun harus bersikap sopan saat melihatnya Karena itu Sikap snow piton membuatnya sangat tidak senang Namun dia juga tahu bahwa sebagai pendatang baru Dia harus bertahan semaksimal mungkin Lagipula Dia tidak tahu banyak tentang benua yang terlupakan Tuan, saya adalah komandan tentara hitam tak terkalahkan dari kekaisaran kin besar Kali ini, saya datang ke tanah terlupakan di bawah perintah kaisar Mohon buat pengecualian Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan ramah Komandan tentara hitam tak terkalahkan Mendengar ini Mata snow piton menunjukkan sedikit keterkejutan Setelah merenung sejenak Dia menganggup dan berkata Oke, tapi saya hanya akan memberi anda waktu setengah bulan Setelah setengah bulan Jika aku tidak melihatmu kembali, aku sendiri yang akan datang dan mencarimu Pada saat itu, kamu harus menanggung akibatnya Setelah dia selesai berbicara Tekanan mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya Di bawah tekanan ini Bahkan komandan tentara hitam tak terkalahkan pun merasa takut Apalagi 20 penjaga lapis baja hitam di belakangnya Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan Dan tubuh serta hati mereka gemetar Namun, tekanan itu datang dan pergi dengan cepat Dong Di saat berikutnya Snow python memasuki danau es dan menghilang dari pandangan semua orang Apa tanah terlupakan ini? Mengapa kita menemukan keberadaan yang begitu kuat begitu kita muncul? 20 penjaga lapis baja hitam memandangi danau es dengan heran Dan keringat dingin muncul di dahi mereka Komandan berkata dengan suara yang dalam Itulah mengapa saya meminta anda untuk berhati-hati Ayo pergi, kita hanya punya waktu setengah bulan Kita harus mempercepat Suara mendesing Sekelompok orang berubah menjadi seberkas cahaya Dan bergegas keluar dari hutan gletser seperti kilat Komandan, lihat, ada suku di depan kita Salah satu penjaga lapis baja hitam menunjuk ke depan mereka Suku yang dia tunjuk adalah suku liu yang letaknya di pinggir hutan gletser Komandan tentara hitam tak terkalahkan memandang ke arah suku liu dan berkata Ayo pergi dan tanyakan pada mereka Dalam waktu kurang dari beberapa tarikan napas Sekelompok orang turun ke langit di atas suku liu, dan mereka tidak menyembunyikan aura mereka sama sekali Siapa ini? Orang-orang dari suku liu juga keluar dari rumah mereka dan memandang tentara hitam tak terkalahkan dengan waspada Salah satu penjaga lapis baja hitam melambaikan tangannya, dan sosok putih muncul di udara Itu adalah Qin Fei Yang Penjaga lapis baja hitam memandang orang-orang dari suku liu dan bertanya Apakah Anda pernah melihat orang ini sebelumnya? Bukankah dia Qin Fei Yang? Bajingan sialan itu, kenapa kamu mencarinya? Orang-orang dari suku liu melihat bayangan Qin Fei Yang, dan niat membunuh mereka melonjak Kamu menemukannya begitu saja Komandan tentara hitam tak terkalahkan tercengang Bukankah itu terlalu mudah? Batuk Dia mengepalkan tinjunya dan terbatuk, lalu bertanya, apakah kamu yakin tidak mengenali orang yang salah? Tentu saja Karena kita berseteru darah dengannya Beberapa tahun yang lalu, dia dan rekan-rekannya membunuh semua raja pertempuran dari suku liu Jadi, meskipun dia berubah menjadi abu, kita masih bisa mengenalinya Sekelompok orang meraung sedih dan marah Beberapa tahun yang lalu Komandan tentara hitam tak terkalahkan tercengang Bahkan jika Qin Fei Yang datang ke tanah terlupakan, itu belum lama Bagaimana mereka bisa mengatakan itu terjadi beberapa tahun yang lalu? Sejujurnya, kami diperintahkan untuk memburuk Qin Fei Yang Jadi, aku harap kamu bisa bekerja sama denganku dan menceritakan segalanya tentang dia Pada saat itu, aku pasti akan membalaskan dendam anggota klanmu yang telah meninggal Kata komandan tentara hitam tak terkalahkan Oke Bajingan itu seharusnya sudah mati sejak lama Kami akan menceritakan kepadamu semua yang terjadi tahun itu Tahun itu, dia tidak hanya melakukan kejahatan di daerah ini Tapi dia juga pergi ke White Fox City dan Sky Thunder City untuk melakukan kejahatan Anggota klan Liu mulai berbicara bersamaan Apapun yang mereka ketahui, apapun yang mereka dengar, mereka menceritakannya secara lengkap Setelah mendengar semuanya Panglima besar mengerutkan alisnya Dia tidak menyangka Qin Fei Yang datang ke tanah terlupakan beberapa tahun yang lalu Bagaimana dia bisa datang ke sini? Tiba-tiba Cahaya dingin muncul di matanya Itu pasti altar teleportasi keadaan spiritual Dia berani membiarkan Qin Fei Yang memasuki tanah terlupakan tanpa izin Master Spiritual State Mansion benar-benar berani Dia memandang orang-orang dari suku Liu dan berkata Bisakah Anda memberi saya koordinat kota Sky Thunder? Beberapa hari yang lalu, kami mendengar rumor bahwa kota Sky Thunder telah dihancurkan Dan Qin Fei Yang tampaknya adalah salah satu pelakunya Tapi kami tidak tahu koordinat kota Sky Thunder Anda bisa pergi ke kota Rubah Putih dan bertanya-tanya Orang-orang di sana seharusnya tahu Masyarakat suku Liu juga memberikan koordinat kota Rubah Putih kepada Komandan Tentara Hitam tak terkalahkan Terima kasih 779 Kota Rubah Putih Ketika Komandan Tentara Hitam tak terkalahkan dan yang lainnya tiba di atas kota, mereka semua tercengang Bagaimana mungkin ada kota di sini? Di bawah, ada reruntuhan yang tandus dan terfragmentasi Ada mayat dan anggota tubuh yang terpenggal di mana-mana di gurun Darah mewarnai tanah menjadi merah Bau darah yang menyengat memenuhi udara Itu memuakan Bagaimana ini bisa terjadi? Sekelompok mata orang dipenuhi dengan keterkejutan Kita harus tahu Sebagai anggota Tentara Hitam tak terkalahkan, tangan semua orang berlumuran darah Tapi saat ini, melihat pemandangan di bawah, mereka bergidik Itu terlalu kejam Siapa orang gila ini? Tiba-tiba Seorang penjaga berbaju hitam sepertinya menemukan sesuatu Dia menunjuk ke kiri dan berteriak Ada seseorang di sana Astaga Sekelompok orang menoleh dan melihat seorang wanita berpakaian putih di langit di atas gurun Wanita berpakaian putih berdiri di udara Rambut panjang dan gaunnya berkibar tertiup angin Tidak ada aura di sekelilingnya Dia sepertinya telah menyatu dengan udara Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan memperhatikannya Lebih-lebih lagi Melihat wanita itu, komandan tentara hitam tak terkalahkan merasakan krisis Siapa kamu? Wanita berpakaian putih itu bertanya Dia memandang tentara hitam tak terkalahkan dengan rasa ingin tahu Siapa kamu? Komandan tentara hitam yang tak terkalahkan bertanya Wanita berpakaian putih itu mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang Akulah yang bertanya padamu sekarang Aku tidak ingin bertanya lagi padamu Kamu mendekati kematian Melihat sikap arogan wanita itu, seorang penjaga berbaju hitam di belakang panglima tentara hitam tak terkalahkan sangat marah Matanya bersinar dengan cahaya dingin yang menakutkan Kaulah yang mencari kematian Wanita berbaju putih itu tiba-tiba melihat ke arah penjaga itu Tapi dia tidak bergerak sama sekali, juga tidak menunjukkan tanda-tanda apapun Ah! Diiringi teriakan, penjaga berbaju hitam itu meledak dan tewas di tempat Apa? Ini berarti Melihat ini Penjaga lapis baja hitam lainnya tercengang Tidak peduli siapa kamu, kamu harus mati hari ini Wanita berpakaian putih itu tidak mengatakan apapun lagi Dia mengangkat lengannya dan mengarahkan jarinya ke udara Ledakan Kekuatan dahsyat menyembur keluar seperti gelombang lautan luas yang mengamuk Itu menutupi langit dan menutupi bumi saat ia bergegas menuju tentara hitam yang tak terkalahkan Ini Komandan tentara hitam tak terkalahkan terkejut Tiba-tiba, murid-muridnya berkontraksi ketika dia berteriak, ini adalah aura kaisar Mundur Kekuatan kaisar Ekspresi kelompok penjaga lapis baja hitam di belakangnya tiba-tiba berubah, dan mereka buru-buru berbalik dan melarikan diri Siapa sangka wanita ini ternyata adalah kaisar pertempuran Adapun orang itu, dia tidak lain adalah nyonya misterius Kota rubah putih secara alami dihancurkan olehnya Saat wanita misterius itu melihat ke arah tentara hitam tak terkalahkan yang melarikan diri, tatapan mengejek muncul di matanya Kekuatan kelompok orang ini sangat menakutkan Namun di matanya, dia tidak lebih baik dari seekor semut Dia melambaikan tangannya, dan kekuatan kaisar yang melonjak langsung berubah menjadi 20 garis kekuatan kaisar yang melesat ke arah panglima besar dan yang lainnya Oh! Para penjaga lapis baja hitam itu mati satu demi satu, tidak mampu membalas sama sekali Darah mereka berceceran di langit Dalam sekejap mata, hanya tersisa sebelas orang, termasuk panglima besar Yang mulia Kami adalah tentara hitam tak terkalahkan dari kekaisaran kin besar Tolong tunjukkan belas kasihan Komandan tentara hitam tak terkalahkan buru-buru berteriak Dia mengutuk nasib buruknya di dalam hatinya Mereka baru berada di tanah terlupakan untuk waktu yang singkat, dan mereka telah bertemu dengan dua ahli yang menakutkan Tempat macam apa ini? Jika ini terus berlanjut, apalagi mengejar kin fee yang Mereka mungkin akan dimusnahkan sepenuhnya bahkan sebelum mereka dapat menemukan jejak kin fee yang Kekaisaran kin besar Pada saat yang sama Nyonya misterius itu tertegun saat mendengar teriakan panglima besar Di saat berikutnya Tahta kaisar yang menyerang panglima besar dan yang lainnya menghilang begitu saja Panglima besar dan yang lainnya menghela nafas lega Nyonya misterius memandang panglima besar dan bertanya Apakah Anda di sini untuk mencari kin fee yang Hmm Panglima besar menyeka keringat dingin di dahinya ketika mendengar pertanyaan itu Dia memandang nyonya misterius itu dan bertanya dengan heran Yang mulia, Anda juga kenal kin fee yang Tentu saja aku kenal dia Nyonya misterius itu tersenyum dan berkata Anak ini hampir mati di tanganku beberapa kali Mata panglima besar sedikit berkedip ketika mendengar ini Dia bertanya dengan hati-hati Jadi, kamu juga punya dendam terhadap kin fee yang Semacam itu Nyonya misterius itu mengangguk Mendengar hal tersebut, hati panglima besar akhirnya rileks Sejujurnya, saya datang ke negeri terlupakan untuk memburu kin fee yang Dia menangkupkan tangannya dan berkata Nyonya misterius itu tertegun dan bertanya dengan bingung Mengapa Anda ingin memburunya? Panglima besar berkata, ini adalah perintah dari atas Tidak nyaman bagi saya untuk mengungkapkannya Karena ini tidak nyaman, aku tidak akan memaksamu Tapi ada satu pertanyaan yang harus kamu jawab Apa status kin fee yang di kekaisaran kin besar? Kata nyonya misterius itu Panglima besar berada dalam posisi yang sulit Jika kamu tidak memberitahuku, kamu semua akan mati Nyonya misterius itu terkekeh Meskin adanya tenang, ada niat membunuh yang mengerikan Panglima besar mengerutkan kening dan menghela nafas Baiklah, saya akan memberitahu Anda Kin fee yang adalah putra kaisar kekaisaran kin besar Tetapi karena beberapa alasan khusus, dia telah dicopot dari posisinya sebagai pangeran Apa? Dia adalah putra kaisar Nyonya misterius itu terkejut Dia mengira identitas kin fee yang di kekaisaran kin besar jelas tidak sederhana Tapi dia tidak menyangka latar belakangnya begitu hebat Tapi segera setelah itu Sudut mulutnya terangkat sedikit saat dia mengejek Kaisar kerajaan kin besarmu itu benar-benar orang tua yang bodoh Tatapan Panglima besar menjadi gelap saat dia berkata Tuan, mohon perhatikan kata-kata Anda Apa yang saya katakan adalah kebenaran Kin fee yang masih sangat muda Namun dia telah menjadi master perang bintang enam Dia bisa dikatakan jenius yang tak tertandingi Yang terpenting dia memiliki kepribadian yang ulet dan tidak mudah menyerah Selama dia dibina sedikit Dia pasti akan menjadi talenta hebat di masa depan Tetapi kaisarmu melumpuhkannya dan bahkan mengirim kalian untuk mengejarnya Sejujurnya, mengatakan bahwa dia tua dan bingung sudah berarti memujinya Nyonya misterius itu mencibir Wajah Panglima besar suram seperti air Latar belakang seperti apa yang dimiliki orang ini hingga berani menilai yang mulia seperti itu Tiba-tiba Dia menyadari masalah yang sangat serius dan bertanya dengan heran Apa yang baru saja kamu katakan Kin fee yang telah melangkah menjadi master perang bintang enam Itu benar Nyonya misterius itu mengangguk Itu tidak mungkin Terakhir kali dia melarikan diri dari ibu kota kekaisaran Dia baru saja menerobos ke master perang bintang empat Baru beberapa bulan berlalu, dan dia benar-benar berhasil menembus dua alam kecil berturut-turut Bahkan jika dia membuka gerbang potensi, mustahil dia bisa secepat itu Wajah Panglima besar dipenuhi rasa tidak percaya Sepuluh penjaga lapis baja hitam yang tersisa juga memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka Apa katamu? Dia membuka gerbang potensi Nyonya misterius itu juga terkejut Ya, dia pernah berkata bahwa dia telah membuka gerbang potensi tingkat kelima Kata Panglima besar Tingkat kelima Nyonya misterius itu juga terkejut Tapi kemudian senyuman muncul di wajahnya saat dia bergumam Bajingan kecil, kamu benar-benar menyembunyikannya dengan baik Panglima besar tiba-tiba berkata Tuan, karena Anda bermusuhan dengan Kin fee yang Mengapa kita tidak bergandengan tangan untuk menghadapinya? Bergandengan tangan Nyonya misterius itu tertawa dan menggelengkan kepalanya Jika aku ingin membunuh Kin fee yang, dia pasti sudah lama mati Mengapa aku harus bergandengan tangan denganmu? Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan Lagi pula, kamu adalah seorang sein perang bintang sembilan Untuk menghadapi seorang ahli perang bintang enam saja Kamu sebenarnya perlu mencari seseorang untuk diajak bergandengan tangan Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu konyol? Mendengar kata-kata yang penuh dengan ejekan Panglima besar menundukkan kepalanya karena malu Itu benar Tidak peduli betapa mengerikannya Kin fee yang Dia hanyalah seorang ahli perang bintang enam saat ini Apa yang dia takutkan? Namun, sikap Nyonya misterius itu membuatnya sangat bingung Apa yang dia pikirkan? Karena mereka memiliki permusuhan Mengapa mereka tidak membunuhnya dan membiarkan Kin fee yang terus berkembang? Dia merenung sejenak dan bertanya Kalau begitu, kamu tidak akan menghentikan kami membunuh Kin fee yang, kan? Mengapa aku harus menghentikanmu? Nyonya misterius itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum Saya tidak hanya tidak akan menghentikan Anda Saya juga akan memberi tahu Anda keberadaannya saat ini Benar-benar Panglima besar sangat gembira Dia seharusnya sedang dalam perjalanan ke area ketiga sekarang Aku akan memberimu koordinatnya Saat kamu sampai di sana, terbang langsung ke kedalaman Aku yakin tidak akan lama lagi kamu bisa menyusulnya Nyonya misterius itu tersenyum Koordinat yang diberikan kepada Panglima besar adalah koordinat kota S Terima kasih Panglima besar menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih Kemudian, dia membuka gerbang teleportasi dan segera pergi bersama sepuluh penjaga Putra Kaisar Kekaisaran Kin besar Tidak heran kalau Snow Python mengizinkannya dengan bebas masuk dan keluar dari benua yang terlupakan Mu keluarga Keluarga Kin Ini menjadi semakin menarik Nyonya misterius itu bergumam pada dirinya sendiri Akhirnya, dia mengerucutkan bibirnya dan menghilang tanpa bekas Mari kita bicara tentang Kin Feiyang Setelah memasuki Gletser, dia terus bertemu dengan binatang buas yang menghalangi jalannya Selain itu, semua binatang buas ini setidaknya memiliki kekuatan Master Perang Bintang 5 Dapat dikatakan bahwa mereka sangat menyebalkan Pada akhirnya, dia mengeluarkan Pedang Guntur Surgawi Pedang Guntur Surgawi adalah artefak suci Meskipun ia belum bangkit, kekuatan suci yang dipancarkannya sudah cukup untuk membuat binatang buas di bawah Santo Perang menjadi panik Bahkan binatang buas setingkat Biksu Perang pun tidak berani bertindak gegabuh Jadi, sepanjang perjalanan tidak ada bahaya Di malam hari, Kin Feiyang mendarat di puncak gunung es dan melihat ke depan Di depannya, itu adalah hutan salju lebat yang luasnya beberapa mil Pohon-pohon kuno tumbang dan menjulang tinggi ke langit, tampak sangat kuat Di puncak pohon, ada lapisan salju tebal yang menumpuk Sekilas, tampak seperti payung besar berwarna putih salju yang berdiri di atas salju Dan di hutan, samar-samar dia bisa merasakan aura yang sangat menakutkan Namun yang lebih penting, di hutan luas ini, dia hanya merasakan aura ini Ini berarti itu Di hutan, hanya ada satu binatang buas Tapi binatang buas ini adalah kaisar di daerah ini Binatang buas lainnya tidak berani menginjakan kaki di tempat ini Dan Kin Feiyang berhenti berpikir, haruskah dia mengambil jalan memutar Karena tanpa ketegangan apapun, binatang buas yang bersembunyi di hutan itu pastilah makhluk setingkat Santo Perang Meskipun dia memiliki pedang guntur surgawi di tangannya, dia tidak dapat membangunkannya Jika terjadi kecelakaan, membuang-buang waktu hanyalah masalah kecil Jika nyawanya terancam, sudah terlambat untuk menyesalinya Secepatnya Dia membuat keputusan, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, lebih baik mengambil jalan memutar Suara mendesing Dia sekali lagi melayang ke langit dan terbang menuju sisi kanan hutan 780 Ada aroma obat Itu sangat samar, tapi memang ada Kin Feiyang menundukkan kepalanya dan mengamati hutan, matanya berkedip-kedip Meskipun ada wewangian obat, dia tidak tahu jenis ramuan obat apa itu Jika itu hanya ramuan obat biasa, maka risikonya tidak sebanding Setelah merenung sejenak Kin Feiyang memiliki mentalitas membunuh seribu orang secara tidak sengaja dan tidak membiarkan satu pun pergi Dia masih berencana untuk turun dan melihat-lihat Jagoan Setelah memasuki hutan, dia menyingkirkan pedang guntur surgawi, mencium aroma obat, dan dengan hati-hati berjalan lebih jauh ke dalam hutan Karena kekuatan suci akan membuat khawatir kaisar binatang yang bersembunyi di hutan Di dalam hutan, terlalu sepi, ditambah dengan kenyataan bahwa saat itu sudah malam, di mana-mana gelap Itu membuat bulu kuduk berdiri Sekitar 100 napas berlalu Dia sepertinya menemukan sesuatu dan bersembunyi di balik pohon besar Dia menjulurkan kepalanya dan melihat ke depan Pupil matanya segera menyusut Meskipun hutannya gelap, dengan budi daya Kin Feiyang saat ini, malam tidak dapat menghalangi pandangannya Beberapa ratus meter di depannya, ada monster besar tergeletak di tanah Itu adalah buaya yang ganas, panjang tubuhnya puluhan meter, dan ganas Ia tergeletak tak bergerak di salju, matanya tertutup rapat, seolah sedang tidur Namun berbeda dengan buaya ganas lainnya, sisik buaya ganas ini seperti es Jika dia tidak mendengar detak jantung dan nafasnya, Kin Feiyang akan mengira itu hanyalah patung es Tapi bukan itu masalahnya Menurut pengetahuan Kin Feiyang, buaya ganas ini disebut buaya beku, dan juga merupakan spesies dari 10.000 tahun yang lalu Ada catatan di buku-buku kuno Buaya embun beku itu kejam dan haus darah Tubuhnya yang keras sebanding dengan besi dewa, dan sulit bagi senjata tajam biasa untuk menembus pertahanannya Lebih-lebih lagi Ia juga memiliki taring yang menakutkan Bahkan binatang buas dari alam yang sama tidak mampu menahan gigitannya Dan aura yang dirasakan Kin Feiyang berasal dari buaya ganas ini Kin Feiyang tidak berani melangkah maju Karena aura yang dipancarkan buaya embun beku ini jauh melebihi aura sekte perang bintang 9 Dia menahan nafas dan mengamati salju di depan Frost Krocodile Tiba-tiba Tatapan Kin Feiyang tertuju pada salju di depan kepala buaya embun beku Wajahnya juga menunjukkan sedikit ekstasi Di tanah bersalju, ada sebatang pohon kecil setinggi sekitar setengah meter Batang pohon dan dedaunan paman kecil semuanya seputih salju, menyatu dengan salju Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, akan sulit untuk menyadarinya Di antara dahan-dahannya, ada tiga buah yang bergelantungan di sana Ketiga buah ini hanya seukuran telur, dan sepertinya terkondensasi dari es Mereka berbentuk kristal, tembus cahaya, dan memancarkan untayan sinar cahaya yang samar-samar terlihat Dan aroma obat yang dicium Kin Feiyang berasal dari ketiga buah itu Tapi bukan itu intinya Yang penting adalah Kin Feiyang telah menangkap tatoroh berbentuk harimau di batang pohon kecil Dengan kata lain, pohon kecil ini berumur 10.000 tahun Sesaat kemudian, Kin Feiyang melirik buaya embun beku dan memasuki kastil kuno dengan cepat Dia memandang elang salju bersayap dua yang tidak melakukan apa-apa dan berkata Saya menemukan harta karun Bantu saya merebutnya Elang salju bersayap ganda tidak berani berkultivasi Karena ia sudah mampu menerobos ke alam battle saint Jika ia berkultivasi dan secara tidak sengaja melangkah ke alam battle saint Ia harus menunggu sampai ia menjadi battle saint bintang 9 untuk membuka pintu potensi Pada saat itu, waktu yang dibutuhkan pasti akan lebih lama Harta karun apa? Tapi sebelum elang salju bersayap ganda dapat berbicara Raja Serigala dan Gendut adalah orang pertama yang membuka mata mereka dan menatap Kin Feiyang dengan penuh semangat Orang macam apa ini? Begitu mereka mendengar ada harta karun, mereka seperti disuntik darah ayam Elang salju bersayap ganda memandang pria dan Serigala dengan jijik Lalu memandang Kin Feiyang dan terkekeh, harta apa? Saat ia berbicara, matanya bersinar Dan ia hanya tinggal selangkah lagi untuk mengeluarkan air liur Setelah dipandang rendah, Wolf King dan Fatso ingin membalikkan badan Tetapi ketika mereka melihat mata elang salju bersayap ganda, mereka tercengang Bukankah kita sama? Beraninya kita membicarakan orang lain? Kin Feiyang melirik mereka dan berkata sambil tersenyum, buah es mistik Buah es mistik Fatso sedikit terkejut dan langsung kehilangan minat Apa itu buah es mistik? Wolf King dan dual winged snow eagle memandang mereka berdua dengan bingung Buah es mistik adalah bahan untuk menyempurnakan pil potensial dan pil penciptaan kecil Tapi itu tidak terlalu berharga Tuan gendut masih memiliki lusinan buah tersebut di dalam tas kian kunnya Fatso melambaikan tangannya dan berkata Jadi begitu Mendengar perkataan Fatso, Wolf King dan dua monster lainnya juga kehilangan minat Kin Feiyang melirik mereka dan berkata tanpa daya Bisakah Anda membiarkan saya menyelesaikannya? Teruskan Fatso dan Wolf King memandangnya dengan lesu Jika itu hanya buah es mistik biasa, tentu saja saya tidak akan begitu bersemangat Tapi sekarang, buah es mistik di luar berumur 10.000 tahun Kata Kin Feiyang Apa? Mendengar ini, mata pria dan kedua binatang itu tiba-tiba bersinar Jika itu adalah buah es mistik yang berumur 10.000 tahun, tentu ceritanya akan berbeda Ayo pergi, ayo keluar dan ambil Wolf King berdiri dan mendesak, semangat juangnya tinggi Pil penciptaan kecil memerlukan bahan obat yang sama dengan pil potensial Adapun pil potensial, totalnya ada 33 bahan obat Tapi sekarang Mereka hanya menemukan kristal salju dan ginseng darah yang berumur 10.000 tahun Mereka masih kekurangan banyak Jadi Begitu mereka menemukannya, mereka harus mendapatkannya Kenapa aku tidak melihatmu begitu aktif sebelumnya? Melihat Raja Serigala yang tidak sabar, Kin Feiyang memutar matanya Lalu berkata, aku dan elang salju bersayap ganda akan keluar dan melihat-lihat dulu Jika benar-benar tidak berhasil, aku akan melepaskan kalian Keluar dan membantu Berikutnya Ia melihat ke arah elang salju bersayap ganda dan berkata Di samping buah es mistik, ada buaya beku tingkat santoprang Elang salju bersayap ganda menganggup dan langsung menahan auranya hingga batasnya Memadamkan Kemudian Kin Feiyang membawa elang salju bersayap ganda dan muncul di balik pohon besar sekali lagi Elang salju bersayap ganda telah berubah Saat ini, ukurannya hanya sebesar telapak tangan Berbaring di bahu Kin Feiyang, ia menjulurkan kepalanya untuk melihat pohon kecil itu Saat melihat butiran roh berbentuk harimau, matanya langsung berbinar Apakah kamu percaya diri? Kin Feiyang bertanya melalui transmisi suara Elang salju bersayap ganda mengalihkan pandangannya Mengukur buaya embun beku untuk beberapa saat Dan diam-diam berkata, kamu memiliki artefak suci, jadi tidak sulit untuk menghadapinya Tapi masalahnya adalah, begitu kita bertarung, kemungkinan besar itu akan terjadi Bahwa buah es mistik akan dihancurkan, jadi kita harus memikirkan cara untuk memancingnya pergi Kin Feiyang menganggup dan mengirimkan transmisi suara, kalau begitu pergilah dan pancing dia Kenapa kamu tidak pergi? Elang salju bersayap ganda terkejut, dan langsung berkata dengan marah Jika aku memiliki kecepatanmu, apakah aku perlu memohon padamu? Kin Feiyang memutar matanya ke arah itu Tidak, tidak, meskipun kaisar ini cepat, ia tetaplah seorang suci perang Bersaing dengannya dalam kecepatan berarti mendekati kematian Elang salju bersayap ganda menggelengkan kepalanya Kamu bahkan tidak berani pergi, apakah kamu masih punya prospek? Kin Feiyang menatapnya dengan marah Namun Namun, elang salju bersayap ganda tampak seperti babi mati yang tidak takut air mendidih Dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan mencoba memprovokasi kaisar ini Tidak ada gunanya, kaisar ini tidak akan tertipu oleh tipuanmu Wajah Kin Feiyang menjadi gelap Bajingan ini, tidak ada waktu baginya untuk bisa diandalkan Tiba-tiba Mata elang salju bersayap ganda berbinar Dan diam-diam ia berkata, kaisar ini telah memikirkan ide yang bagus Ide apa? Kin Feiyang bertanya Tidak bisakah kamu bersembunyi di kastil? Sekarang, lari ke sana Jangan takut, ambil buah es mistik dan masuk ke kastil Pada saat itu, meskipun dia bangun, dia hanya bisa mengawasimu Bagaimana itu? Metode ini luar biasa Elang salju bersayap ganda terkekeh Sederet garis hitam muncul di dahi Kin Feiyang Dia sangat ingin mencekik bajingan ini sampai mati Jika metode ini memungkinkan, dia pasti sudah bertindak sejak lama Kenapa dia perlu bicara omong kosong dengan elang salju bersayap ganda? Alasan tidak layaknya adalah karena pohon kecil itu berada tepat di depan mulut buah ya es Hampir menyentuh mulutnya yang berdarah Dengan jarak sedekat itu, selama buah ya es membuka mulutnya, ia akan mampu menelannya hidup-hidup Apalagi Indera penciuman binatang pengamuk itu biasanya sangat sensitif, dan buah ya es masihlah seorang malaikat pertempuran Bahkan jika ia menahan auranya secara ekstrim, selama ia mendekat, ia akan segera merasakannya Jika dia benar-benar mendengarkan ide busuk dual winged snow eagle, dijamin dia tidak akan bisa kembali Tiba-tiba Dia memutar matanya dan tersenyum, saya juga memikirkan ide yang bagus Apa? Elang salju bersayap ganda memandangnya penuh harap Seringai melintas di mata Qin Fei Yang Dia meraih elang salju bersayap ganda dan langsung membuangnya Elang salju bersayap ganda masih linglung Ketika ia sadar kembali, jaraknya hanya belasan meter dari buah ya es Anda bajingan Langsung Ia sangat marah dan diam-diam meraung ke arah Qin Fei Yang Kemudian, ia berbalik dan ingin melarikan diri, takut akan membangunkan buah ya es Huff, jika kamu berani melarikan diri, kamu tidak akan pernah bisa membuka gerbang potensi Qin Fei Yang diam-diam mendengus Anda Tubuh elang salju bersayap ganda menjadi kaku Ia menoleh dan mengertakkan gigi sambil menatap Qin Fei Yang Qin Fei Yang sama sekali tidak peduli dengan sorot matanya Dia mengirimkan transmisi suara dan mendesak, cepat pergi sebelum dia bangun Bajingan, kamu menang Elang salju bersayap ganda dengan perut penuh keluhan kembali menatap buah ya es Tiba-tiba ia mengertakkan gigi dan bergegas menuju pohon kecil itu Namun Saat mendarat di depan pohon kecil, buah ya es masih belum menunjukkan tanda-tanda bangun Bagaimana situasinya? Elang salju bersayap ganda sedikit terkejut Melihat ini, Qin Fei Yang mendesak, jangan membuang waktu, cepatlah Apa yang kamu desak? Elang salju bersayap ganda mengutuk secara diam-diam tanpa menoleh Ia merentangkan sayapnya dan melambaikannya di depan mata buah ya es yang tertutup Namun masih belum ada tanda-tanda bangun Dia masih belum bangun Elang salju bersayap ganda terkejut, lalu tertawa, orang ini pasti mengalami mimpi, erotis Selesai Ia berbalik dan merentangkan cakarnya, meraih batang pohon kecil itu dan bersiap untuk mencabutnya Memadamkan Tapi saat ini, mata buah ya es yang tertutup rapat di belakangnya tiba-tiba terbuka Qin Fei Yang telah memperhatikan situasi buah ya es Melihatnya membuka matanya, hatinya langsung menjadi dingin Itu adalah sepasang mata merah, penuh dengan haus darah dan kekejaman Dia buru-buru melihat ke arah elang salju bersayap ganda dan meraung, dia menatapmu Cepat Apa? Tubuh elang salju bersayap ganda bergetar saat ia memutar kepalanya perlahan Saat bertemu dengan mata merah buah ya es, jiwanya hampir terbang keluar dari tubuhnya Hah! Tiba-tiba, mulut buah ya es yang berdarah bergerak, mengeluarkan bau darah yang menyengat Elang salju bersayap ganda gemetar dan buru-buru mengibaskan sayapnya sambil berkata Jangan gegabu, aku hanya lewat saja Kamu tidak perlu melakukan apapun, aku akan segera nyahlah Selesai Ia berbalik seperti kilat, menjulurkan cakarnya, meraih pohon kecil itu, dan menariknya sekuat tenaga Retakan Es di tanah pecah, salju berterbangan kemana-mana, dan pohon kecil itu segera tumbang Kemudian Seolah-olah pantatnya terbakar, ia bergegas menunjukin V yang tanpa menoleh ke belakang Mengaum